serangan suat malis menghancurkan pedang itu Mie Jue terlempar ke belakang dan darahnya berceceran di langit perubahan dan serangan seketika itu juga telah mengungkap sepenuhnya kekuatan pedang kejam di antara para penggarap formasi inti, Mie Jue tidaklah lemah dengan metode kultivasinya yang unik, penggarap formasi inti biasa di tahap tengah bukanlah tandingannya dia tidak pernah menyangka kalau dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk melawan balik suat malis apa arti pedang yang patah? jika Annihilation adalah seorang kultifator pedang murni, dia pasti sudah mati sekarang jika pedangnya hilang, dia pasti sudah mati bahkan jika dia tidak mati, semua keterampilan seorang kultifator pedang ada di pedangnya dia akan lumpuh untungnya, Mie Jue hanya setengah dari seorang pendekar pedang fondasi kultivasinya masih seperti seorang pendekar abadi biasa selama inti emasnya tidak rusak, dia tidak akan mati namun, dia akan terluka parah dia jatuh ke tanah bukan hanya mulutnya, tapi seluruh tubuhnya berdarah seperti air mancur bagian tubuhnya yang lain tertutup oleh pakaiannya jadi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas namun, dari wajahnya yang cantik, dia bisa tahu seberapa serius lukanya wajahnya yang semula cerah dan bersih kini dipenuhi retakan-retakan hitam sekilas, retakan-retakan ini tampak seperti porselen retak yang telah terkubur di dalam tanah selama ribuan tahun retakan-retakan itu seperti jaring laba-laba hitam yang merayapi seluruh wajahnya darah menyembur keluar dari retakan yang menyerupai jaring laba-laba ini aura mengerikan itu bertahan dan tidak menghilang, terus-menerus menggerogoti retakan itu dia berada di ambang kematian dan tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung ini adalah sesuatu yang setiap orang yang hadir tahu dengan jelas di hati mereka ketika mereka melihatnya pedang jahat tidak lagi menatapnya dia mengendalikan tubuh Li Piao Ping untuk menghadapi Zhang Fan tepat pada saat itu, Zhang Fan yang sedang duduk dalam posisi lotus tiba-tiba membuka matanya cahaya di matanya tampak nyata dan menembus bayi ki jahat pedang malis Zhang Fan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia juga tidak berniat mendengarkan apa yang dikatakan pihak lain telapak tangannya, yang telah ditekan ke tanah, tiba-tiba membeku dia lalu berteriak, sepuluh ribu pedang, gunung dan sungai, aura pedang yang tak terhentikan ledakan di panggung tinggi, tempat Zhang Fan duduk, cahaya perak tiba-tiba meledak dan menutupi segalanya bahkan dengan penglihatan terbaik mereka, mereka hanya bisa melihat hamparan putih yang luas itu untuk menyerang lebih dulu dan meraih kemenangan di kolam pedang di bawah panggung tinggi, angin kencang bertiup dan ombak naik ombak yang mengamuk itu seperti ribuan tumpukan salju seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah meledak di bawah swatpool dalam sekejap swatpool, yang awalnya tenang, tiba-tiba berubah drastis di atas kolam pedang, itu seperti aliran deras, atau seperti sungai yang begelombang atau seperti mata air yang mengalir atau air terjun yang beterbangan, atau seperti dunia yang terbalik segala macam perubahan bercampur menjadi satu kelihatannya kacau, tetapi sebenarnya, ada prinsip-prinsip mendalam yang tersembunyi di dalamnya sebuah gulungan perlahan melayang dari permukaan kolam pedang bahkan ombak yang mengjulang tinggi pun tidak dapat menyembunyikannya Zhang Fan, yang tenggelam dalam diagram pedang segudang tidak menyadari bahwa pada saat kolam pedang melonjak, jiwa pedang di panggung tinggi tiba-tiba memusatkan perhatiannya padanya untuk pertama kalinya tatapannya juga membawa sedikit emosi biasanya, hal ini pasti tidak akan luput dari pandangan Zhang Fan namun, sekarang, dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya bangkit dengan teriakan keras lainnya, dia menekankan telapak tangannya ke tanah dan menariknya ke atas air kolam pedang yang tidak dapat diukur berat atau isinya dan ki pedang yang luar biasa kuat yang telah berubah menjadi air yang lembut menyapu di tengah suara gemuruh dibawah pengaruh perubahan mendalam diagram pedang segudang air kolam pedang yang telah tersapu ke udara bagaikan sangkar yang dibentuk oleh langit dan bumi ia menyapu lipiaoping dan pedang kejam ke dalamnya dan menyusut meskipun telah berubah menjadi air yang tenang, ketajaman ki pedang tidak berubah kalau mereka benar-benar dibekukan oleh air kolam pedang maka logam paling keras sekalipun di dunia mungkin tidak akan mampu menahannya, apalagi daging dan darah demi menyempurnakan diagram pedang segudang, metode yang disiapkan Zhang Fan di kolam pedang akhirnya menunjukkan efeknya saat ini diagram pedang miriat sendiri tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil air dari kolam pedang bagaimanapun, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya yang telah menyatu ke dalamnya tidak lebih lemah dari diagram pedang miriat yang benar-benar menyebabkan semua ini adalah kedalaman diagram pedang yang terus berubah jika seseorang melihat dengan saksama, seseorang akan dapat melihat bahwa perubahan-perubahan itu samar-samar familiar itu kebetulan adalah pemandangan yang dilihat Zhang Fan di sisi kolam pedang sebelum dia melangkah ke jalan refleksi aku tidak menyangka kalau aku akan meremehkanmu kau benar-benar mampu memahami formasi pedang lima arah sayangnya, kamu tidak memiliki formasi pedang lima arah, dan diagram itu masih jauh dari itu kalau tidak, aku mungkin benar-benar jatuh ke tanganmu hari ini di hadapan infinite swat pool yang menekan seperti gunung pisau, di tengah ombak, swat root lesnis sama sekali tidak tampak gugup seolah-olah suara ejekannya terdengar jelas ketika Zhang Fan mendengarnya, dia tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia tidak mendengarnya dia hanya menyilangkan tangannya di depan dada dan membuat gerakan misterius yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama, api kemasan yang terang muncul, seperti minyak yang mengapung di air dan terbakar seperti juba api kemasan, terus-menerus menyala di permukaan tubuhnya, secara bertahap menjadi semakin kuat diagram pedang segudang dan formasi pedang lima arah hanyalah pencerahan sesaat dan persiapan yang tergesa-gesa dia tidak cukup naif untuk berpikir bahwa metode seperti itu dapat memberikan pengaruh apapun pada pedang kejam yang ahli dalam kipedang dia hanya mengulur waktu seperti yang diduga, formasi pedang yang tergesa-gesa, bahkan dengan bantuan air dari kolam pedang, tidak mampu menjebak pedang kekejaman untuk waktu yang lama dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, bola cahaya pedang hitam muncul dari tirai air kolam pedang bagaikan matahari hitam cahaya hitam itu memancar ke segala arah, bagaikan pedang-pedang berharga yang menusuk keluar dari tirai air kolam pedang atau seperti tangan-tangan tak kasat mata yang menopang air dari dalam, mencegah air menekan ke bawah membubarkan raungan dahsyat membumbung tinggi ke angkasa, menyebabkan tirai air kolam pedang sirna ledakan matahari hitam tiba-tiba meletus, kekuatannya yang tak terbatas berubah menjadi riak-riak tirai air tampaknya telah kehilangan semua dukungan saat jatuh kembali ke kolam pedang tak terhitung jumlahnya dari mereka berubah kembali menjadi ki pedang tajam di udara melesat ke permukaan air seperti hujan yang paling dahsyat mereka menghantam permukaan air terus-menerus memercikkan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya dan menciptakan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya penampilan pedang kejam dan mengerikan muncul di hadapan Sang Fan lagi dengan senyum mengerikan di wajahnya, dia memerintahkan lengan Li Piao Ping untuk menunjuknya dari jauh seberapa miripkah adegan ini dengan saat dia mengeluarkan SWAT Terminus dan mengalahkan Extinction dengan satu serangan satu-satunya perbedaan adalah Sang Fan tidak berencana memberinya kesempatan menyerang sama sekali begitu tirai air kolam pedang terbuka, dia mengeluarkan suara gemuruh dan membentuk segel tangan misterius dengan tangannya, yang tiba-tiba melesat keluar bersamaan dengan gerakannya, api matahari emas di tubuhnya menyusut dan meledak berubah menjadi tiga burung gagak api berkaki tiga yang cemerlang, yang mengepakkan sayapnya dan mengangkat cakarnya, berdiri di udara Dalam sekejap, pola nebula pusaran muncul di mata Sang Fan, dan tiga gagak berkaki tiga yang berkobar-kobar yang terbang di sekitarnya tiba-tiba bertambah banyak, seolah-olah mereka meledak Seolah-olah bola api emas raksasa tiba-tiba muncul Setelah diamati lebih dekat, tidak mungkin untuk melihat bahwa masing-masing api emas sebenarnya adalah gagak berkaki tiga kecil yang menari dengan anggun Seni memadamkan tiga gagak Kaki Sambil mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan panjang, dia mengubah satu menjadi sepuluh ribu, dan sepuluh ribu kembali menjadi satu Semua perubahan ini terjadi dalam sekejap dan berakhir dalam sekejap Dengan kilatan api, tiga gagak berkaki tiga dengan aura yang mengesankan dan mendominasi telah membentuk formasi tripod dan mengepung pedang kekejaman Dibandingkan saat pertama kali terbentuk, perbedaannya bagaikan perbedaan antara langit dan bumi Belum lagi golden sun flames yang begitu murni hingga nyaris dapat dirasakan secara nyata Hanya cahaya dingin yang muncul entah dari mana dan menyelimuti mereka bagai pusaran saja sudah cukup membuat orang menggigil ketakutan Cahaya dan panas, jernih dan dingin, bagaikan matahari dan bintang yang bermain bersama, menyanyikan lagu kehancuran Pada saat ini, pedang kekejaman tampaknya baru saja keluar dari sangkar dan memasuki sangkar lain Seluruh tubuhnya terjalin dengan cahaya dingin dan terpanggang dengan api kemasan Dia tampaknya tidak bisa bergerak sama sekali Dia jelas mengarahkan pedangnya ke musuh, tetapi dia tidak bisa menyerang Perasaan menyesakan ini akhirnya menyingkirkan sedikit rasa hina di hati Jianrut Les Dia meraum marah, bocah, beritahu aku namamu agar aku bisa mengingatnya Sudah lama sekali aku tidak membunuh orang semenarik dirimu Setan tua, aku akan memberitahumu namaku saat kau mati Kau tidak perlu begitu cemas Zhang Fan menjawab dengan acuh tak acuh dan menarik napas dalam-dalam Telapak tangannya yang tampak sekuat langit dan bumi tiba-tiba terkepal Menggabungkan Dengan suara gagak yang keras, wujud Dharma burung gagak emas berkaki tiga muncul dalam kehampaan Mengepakkan sayapnya yang besar, dan aura tak terlihat menyebar Di mata Zhang Fan, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di pusaran nebula Seolah-olah matahari telah meledak di dalamnya Pada saat yang sama, dengan kekuatan penuhnya Tiga burung gagak emas berkaki tiga, yang terbungkus dalam cahaya bintang Dan api emas yang tak terhitung jumlahnya, menerkam pedang kekejaman Bahkan suatrut Lesnis yang sangat arogan tidak berani menganggap enteng metode ini Bola cahaya hitam muncul lagi, dan suatrut Lesnis melesat ke segala arah Seperti landak, dengan kuat melindungi dirinya sendiri Dalam sekejap, disertai suara gemuruh, kipedang berubah bagai pelangi Asap hitam menyebar, api berhamburan, dan cahaya bintang berkelebat Golden Sun Flames dan cahaya bintang yang dingin bertarung melawan suat Ki dari Evil Ki Di ruang dengan radius beberapa Zhang, puluhan ribu serangan dipertukarkan dalam sedetik Segala macam energi yang tersebar berhamburan turun dari udara Di antaranya adalah kipedang, api, cahaya bintang, dan aura jahat Ketika mendarat di tanah, semuanya hancur dan musnah Dalam waktu singkat, Central Sword Domain hancur total Saat ini, Zhang Fan masih duduk bersila di tanah, bahkan tidak melihat ke langit Di telapak tangannya yang terbuka, kristal api berbentuk hati muncul Hati naga berapi Energi spiritual dalam tubuhnya melonjak Cermin matahari agung dan roda matahari agung tergantung tinggi di langit Kekuatan tak berujung dari asal api membawa esensi naga dari mutiara naga sembilan api Mengalir ke dalam hati naga api Zhang Fan belum pernah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan hati naga api Meskipun situasi saat ini tidak dalam posisi yang merugikan Dia mengerti bahwa dia hanya mengambil keuntungan dari kekejaman pedang Tidak memberi kekejaman pedang kesempatan untuk bernapas Nak, hati-hati Suat Naschen Sol akan menunjukkan kekuatan aslinya Suara Taoiseku terdengar dari roda matahari di belakangnya Zhang Fan mengangguk sedikit, mengulurkan telapak tangannya, dan bayangan raksasa muncul Pendeta Tao Ku tampaknya mengetahui sesuatu, tetapi dia tidak punya waktu untuk bertanya Ekspresi Zhang Fan menjadi serius, dan dia mengepalkan tinjunya Dalam sekejap, raungan naga bergema di langit di rawa besar Naga api abadi yang raksasa terbentang di angkasa 462 Naga api primordial menjulurkan kepalanya dari awan Tubuhnya yang besar membentang di langit Pada saat ini, setelah beberapa saat berlalu Orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa nyala api matahari kemasan dan cahaya bintang Yang mengelilingi matahari hitam itu berangsur-angsur melemah Seakan-akan terus-menerus dikonsumsi dan kekuatannya sedang terkuras Tidak peduli seberapa kuatnya Divine Skill, ia membutuhkan dukungan kultivasi Golden Sun Flames dan Triravens Perissing Art hanya bisa menahan SWOT Brutality Jelas, mereka kehabisan energi Cahaya kemasan dan cahaya bintang segera melemah hingga batasnya Bahkan tiga burung api berkaki tiga menyusut hingga seukuran telapak tangan Mengepakkan sayap mereka dengan sekuat tenaga Mereka akan segera dimusnahkan Pada saat ini, Zhang Fan mengepalkan tinjunya yang terbungkus dalam jantung naga api Dan tiba-tiba meninju Saat dia memukul, udara melonjak dan energi spiritual berkumpul Menyebar seperti naga api primordial yang ilusif Meraung dan menyerbu keluar Bentuk naga itu menyatu dan menyatu Naga api primordial yang besar di langit tiba-tiba melompat keluar dari awan Meraung dan menerkam Ledakan Pada saat ini, saat naga langit menunjukkan kekuatannya Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar di langit Matahari hitam tiba-tiba membesar Menelan gagak berkaki tiga yang menyala-nyala dan cahaya bintang Tak lama kemudian, terdengar suara udara yang terhimpit dan terpotong-potong Menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya Alam pedang jahat Seruan kutau terdengar di benak Zhang Fan Alam jahat pedang Apa itu? Pertanyaan muncul di benak Zhang Fan Tetapi anak panah itu sudah berada di tali busur dan harus ditembakkan Tidak ada waktu untuk bertanya Energi spiritual melonjak keluar dan Melalui hati naga api sebagai media Sepenuhnya merangsang kekuatan naga api kuno Raungan naga itu bergema di langit Api menyembur keluar dari mulut naga itu Dan tubuhnya yang besar pun diselimuti api Mengjulang setinggi puluhan kaki Inilah teror sesungguhnya dari naga api primordial Kalau bukan karena diagram sejuta pedang dan seni Membinasakan tiga gagak yang terus-menerus membatasi pergerakan kebrutalan pedang Maka ia tidak akan mampu menampilkan kekuatan penuhnya dalam pertarungan sengit itu Kepala naga, cakar naga, kekuatan naga, auman naga Kekuatan kemampuan ilahi naga api primordial Langsung menyelimuti matahari hitam yang mengembang dengan cepat Bahkan suat tiranikel yang arogan memilih untuk menghindar saat menghadapi kekuatan seperti itu Satu di depan, satu di belakang Dari kejauhan, tampak seperti naga langit sedang mengejar mutiara naga hitam Setelah sedikit terengah-engah Zhang Fan buru-buru mengirimkan transmisi suara Penatu Aku, domain emanasi pedang Perbedaan kekuatan di antara mereka berdua terlihat jelas Dia terus-menerus menggunakan banyak kartu trufnya Tetapi dia tetap tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada lawannya Saat ini, jika dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengenal dirinya sendiri dan musuhnya Dia tidak akan menjadi Zhang Fan Daois Ku tidak bertele-tele Dalam beberapa kalimat singkat, ia menjelaskan isi domain pedang iblis Ternyata, inti dari tiga kata, suatviendomain adalah kata, domain Yang disebut, domain sebenarnya adalah kemampuan ilahi khusus dari penggarap alam jiwa baru lahir Itu mirip dengan belengguki roh dari Grandmaster Formasi Inti Perbedaannya adalah bahwa spirit kisakles hanyalah aplikasi dasar Bahkan jika seseorang seperti Zhang Fan menggunakannya dengan sangat efektif Itu hanya akan berguna melawan immortal cultivator tingkat rendah Menggunakannya melawan-lawan dengan level yang sama atau bahkan lebih tinggi Ini akan seperti memamerkan sedikit keterampilan seseorang di depan seorang ahli Domainnya berbeda Zhang Fan sebenarnya tidak asing dengan ranah ini Selama beberapa dekade terakhir, dia telah melihat sedikit demi sedikit kemampuan ilahi Yang luar biasa dari para penggarap alam jiwa baru lahir Secara tegas, itu adalah ranah Domain ini tidak hanya berguna melawan penggarap abad di tingkat rendah Bahkan dalam pertempuran antara penggarap alam jiwa baru lahir, banyak kemampuan ilahi perlu dilakukan melalui domain Itu masih merupakan bagian yang sangat penting Penguasa tulang putih yang sempurna, wilayah tulang putih Penguasa leluhur neter ke-9, wilayah pasir kuning Ini semua adalah domain Baru saja, kemampuan ilahi yang digunakan pedang kejam untuk langsung menghancurkan teknik Nirvana 3 gagak memiliki semacam wilayah pedang iblis Itulah sebabnya Taois Ku sangat terkejut Jelas, dia belum sepenuhnya menguasainya Kalau tidak, selama dia melepaskan SWAT Vien Domain dan membungkus Zhang Fan di dalamnya Zhang Fan mungkin tidak akan bisa melarikan diri, apalagi menang Bagaimanapun juga, ada kesenjangan besar antara tahap pembentukan inti dan alam jiwa baru lahir Untungnya, sepertinya ada yang salah dengan SWAT Vien Domain Kalau tidak, tidak perlu mengatakan apa-apa Dia bisa menggunakan Golden Ravens Melting Fire untuk melihat apakah dia bisa melarikan diri Komunikasi mental itu hanya berlangsung sesaat Namun, informasi yang diterimanya membuat hati Zhang Fan tiba-tiba tenggelam Sekalipun dia menggunakan semua tipu dayanya, sekalipun kemampuan ilahiyahnya tidak dapat diduga Apa yang dapat dia lakukan terhadap kekuatan Absolut Kekuasaan Absolut ini segera dipertunjukkan di hadapannya Satu mengejar dan satu menghindar Dalam sekejap, mereka berdua muncul di hampir setiap sudut sentral SWAT Domain Pada saat itu, matahari hitam di langit tiba-tiba berhenti Kecemerlangannya meredup, memperlihatkan Li Piao Ping yang seperti boneka dan ruthless SWAT Hah! Dengan teriakan keras, kepala naga api sudah berada tepat di depan mereka Mengikuti gerakan pedang kekejaman, seolah-olah kekuatan tak terbatas tersalurkan ke tubuh Li Piao Ping Seolah tidak mampu menahan tekanan yang sangat besar, panah darah yang pada tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Li Piao Ping Bahkan pakaiannya sama sekali tidak dapat menahan darah Lubang-lubang halus yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat jelas di pakaiannya dalam sekejap Awalnya, ia melukai dirinya sendiri Darah menyembur keluar dengan deras Kemudian, cahaya darah menghilang, dan iblis hitam itu melayang Seluruh langit dipenuhi dengan, ki pedang iblis hitam Pedang ki iblis hitam melesat ke udara namun tidak menghilang Dalam sekejap mata, pedang itu berkumpul di depan telapak tangan Li Piao Ping yang terangkat Semakin banyak pedang itu terkumpul, semakin padat jadinya Secara bertahap, pedang itu menyusut menjadi bola hitam pekat seukuran setengah kepalan tangan Pada saat itu, kepala naga itu mendekati mereka Cakar naga itu hanya berjarak tiga kaki dari tubuh mereka Api langsung melalap mereka Melihat ini, Zhang Fan tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya Siapapun dapat melihat bahwa pedang kejam itu mengerahkan seluruh kemampuannya Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan penilaiannya Sebuah telapak tangan terjulur, mengabaikan kobaran api di seluruh langit Titik cahaya hitam melesat keluar dari telapak tangan dan langsung menghantam kepala naga itu Ledakan! Seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi Semua cahaya dan perhatian terpusat pada manusia, naga, dan bayi di langit Tidak seorang pun tahu berapa lama keheningan itu berlangsung Keheningan itu tampaknya hanya sesaat, tetapi juga terasa menyesatkan untuk waktu yang lama Lalu, suara keras menghancurkan segalanya Engah! Zhang Fan tiba-tiba mengendurkan tangannya, dan setitik kristal terlepas Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, darah mengalir deras dari mulutnya Kekuatan magis menjadi bumerang, terluka Tepat pada saat dia terbang mundur, situasi di langit juga berubah Tatapan mata Li Piao Ping kosong Dia perlahan menarik telapak tangannya Di depannya, naga api primordial awalnya membeku Kemudian, mulai dari kepala hingga ekornya, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuhnya Yang tampak mirip dengan apa yang telah dilakukan Li Piao Ping beberapa saat yang lalu Dalam sekejap, tubuh besar yang membentang di langit itu tampak diselimuti oleh area yang dapat menutupi seluruh tubuhnya Langit dipenuhi dengan pedang kijahat hitam, yang menembusnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian Ledakan, dentuman, dentuman Seperti guntur, naga api primordial runtuh Pedang kijahat hitam dan kekuatan asal api yang kacau bergesekan satu sama lain dan meledak Bagaikan awan yang membara, di seluruh wilayah pedang, dengan naga api purba sebagai pusatnya Sejumlah besar api tiba-tiba berkobar, berkelebat, lalu menghilang, lalu segera kembali sunyi Alam pedang Ini adalah alam pedang Wajah Zhang Fan menjadi pucat dan dia jatuh ke tanah Dia akhirnya mengerti seberapa besar kesenjangan antara alam jiwa baru lahir dan alam formasi inti Pedang kejam jelas bukan alam jiwa baru lahir yang sebenarnya Jelas sulit baginya untuk melakukan alam pedang Kalau tidak, dia tidak akan dikejar oleh naga api primordial untuk waktu yang lama Sayangnya, satu serangan sudah cukup Kali ini, dia benar-benar menyingkirkan situasi pasif Sejak serangan pertama, lapisan pembatasan Zhang Fan sama sekali tidak efektif Dan dia bahkan menderita cedera yang disebabkan oleh serangan balik Tanpa sempat menghela nafas, Zhang Fan menepuk tanah dan langsung duduk Ia duduk bersila lagi Begitu duduk, ia mengeluarkan ranting pohon yang bersinar di tangannya Sembilan lampu bertengger di matahari Dia menarik nafas dalam-dalam Di belakangnya, tubuh gagak emas berkaki tiga tiba-tiba mengembun Tubuhnya tampak padat, dan padatan ini adalah kondensasi dari api emas yang tak terhitung jumlahnya Kemudian, pola api muncul di antara kedua alis Zhang Fan Dalam sekejap, pola itu terbang keluar dan melayang di atas kepalanya Kembali menyerupai lampu pikiran Di dalam badan lampu itu, api emas cemerlang menyala dengan dahsyat Membakar lampu pikiran Ha! Dengan teriakan keras, gagak emas mengepakkan sayapnya Dan api menyala dengan ganas Lampu pikiran terbalik, dan api emas membumbung ke langit Dalam sekejap, api matahari emas yang terkumpul oleh seni melahap api selama setahun semuanya dipaksa keluar Api kemasan itu mengembun hingga ekstrim Berubah menjadi air kemasan yang mengalir ke sembilan cahaya matahari yang bertengger di tangannya Cahaya kemasan tiba-tiba meledak, dan seluruh tubuh Zhang Fan melayang di udara Dia dikelilingi oleh sepetak besar cahaya kemasan, seolah-olah dia adalah inkarnasi matahari Sembilan cahaya matahari bertengger di tangannya bersinar terang Tanpa perlu mengaktifkannya, sembilan matahari memenuhi langit, dan gagak emas samar-samar terlihat menari di dalamnya Yang berbeda adalah bahwa gambaran ilusi gagak emas sekarang tampaknya memiliki jejak spiritualitas di bawah rangsangan ganda dari berhala dharma dan api matahari emas Dia menggunakan seluruh kekuatannya hanya dalam sekejap Setelah melakukan semua ini, sebelum dia bisa melakukan gerakan berikutnya, sebuah suara siulan membelah langit Dia mengangkat kepalanya, dan hawa dingin menerpa wajahnya Saat aura tajam itu menyentuhnya, rambut di wajahnya pun terpotong Rambutnya juga beterbangan, seolah-olah angin kencang bertiup di wajahnya Di tengah ketajaman yang menyilaukan dan angin kencang, Zhang Fan samar-samar dapat melihat pedang ki yang tebal menerobos udara Kemanapun pedang itu lewat, muncul riak-riak, seolah-olah pedang itu menyapu permukaan air Menakutkan Saat Xiao Chen melihat riak-riak itu, dia tahu bahwa aura jahat pedang ini bahkan lebih kuat daripada serangan yang telah mengalahkan extermination Aura itu jelas mengandung kekuatan Sword Immunation's Domain Sekalipun tidak sekuat kekuatan puncak yang telah menghancurkan naga api abadi dalam satu serangan, namun tidak jauh dari itu Menghadapi serangan yang datang ini, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan tidak bergerak sama sekali Dia meraih kosmos saknya dan mengeluarkan sebuah benda yang sudah lama tidak dia gunakan 463 Saat pedang itu mendekat, aura mengerikan itu tampaknya mampu menghancurkan ruang itu sendiri Kekuatan mengerikan dan kecepatan ekstrim semacam ini membuatnya mustahil untuk menghindar atau menangkisnya Saat ia terjebak di antara batu dan tempat yang keras, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam Tubuhnya tidak bergerak sama sekali Ia meraih kosmos saknya dan mengeluarkan sebuah benda yang sudah lama tidak digunakannya, lalu membukanya di tangannya 10.000 naga mengalir, transposisi-posisi, seni substitusi Kaki Suara Zhang Fan mengalir seperti mata air yang jernih Anehnya, aura pedang yang mengerikan itu jelas menyentuh ujung hidungnya Tetapi pada saat ini, seolah-olah waktu telah berhenti, memungkinkannya untuk mengucapkannya Setiap kata diucapkan dengan perlahan, tetapi nada suaranya meningkat Pada akhirnya, suaranya seperti lonceng pagi atau genderang sore, bergema di seluruh sentral SWAT domain Matahari merah tampak muncul dari permukaan laut, tiba-tiba menggantung di atasnya Di bawahnya, sekuntum bunga aneh yang tak terlukiskan tampak menyerap cahaya matahari, mekar dalam sekejap Ledakan Kelopak bunganya tertutup dan perasaan aneh bahwa waktu berhenti pun menghilang Tidak diketahui apakah itu perasaan bahwa waktu berubah dari sangat lambat menjadi sangat cepat Atau apakah waktu benar-benar telah dipercepat untuk menebus stagnasi di depannya Bagaimanapun, orang bahkan tidak dapat melihat bayangannya Aura pedang yang mengerikan telah mengenai Tentousan Flowing Dragon Dalam sekejap, angin musim gugur berembus kencang dan hujan berubah menjadi embun beku musim gugur Bunga-bunga yang mekar jatuh tertimpa hujan dan hancur menjadi lumpur Kelopak bunga yang berserakan itu berantakan dan tercium aroma yang aneh Satu-satunya yang hilang adalah sosok di tengah kelopak bunga itu Aura pedang yang mengerikan itu meledak Segala sesuatu dalam radius puluhan kaki menjadi kacau balau Bahkan jalan kebenaran yang dibentuk oleh aura pedang itu pun hancur Rasanya seperti langit runtuh dan jatuh ke dalam kolam pedang Berubah menjadi aura pedang yang meleleh ke dalam air Aura pedang yang tidak memiliki tempat untuk melampiaskannya Bahkan membumbum ke awan dan membombardir langit Sepertinya ia perlu membuka jendela atap dan membiarkan aura kacau masuk Untuk memadamkan kemarahan di hatinya Serangan luar biasa itu telah mendarat di udara kosong Hanya menyisakan kelopak bunga untuk menghiasi pemandangan kehancuran Hmm, apa yang sedang terjadi? Di atas langit, suara marah dan terkejut suat rut lesnis terdengar dari jauh Mengguncang air kolam pedang Riak-riak menyebar, seolah-olah dia sedang mengejek mereka Bagaimana mungkin mudah baginya untuk melancarkan serangan Yang mengandung kekuatan Sword Immunations Domain Jika benar-benar tidak ada harga yang harus dibayar Dia pasti sudah mengalahkan Sang Fan sejak lama Mengapa dia perlu ditekan oleh Sang Fan berkali-kali? Bahkan dalam beberapa serangan pertama Meskipun tingkat kultifasinya jauh melampaui lawannya Dia tidak punya pilihan selain menghadapinya Sekarang, serangan ini Yang hampir menghabiskan seluruh tenaganya Sekali lagi jatuh ke udara tipis Ini karena dia tidak memiliki tubuh manusia Jika tidak, tidak dapat dihindari bahwa hatinya akan diserang oleh kemarahan Bahkan sekarang, tubuh Li Piao Ping bergetar hebat Jelaslah bahwa pedang kejam sedang menunjukkan kemarahannya Tepat pada saat ini, udara yang jaraknya seribu kaki tiba-tiba menjadi kabur Seperti tirai yang terbuat dari mutiara Beriak ketika tirai itu digulung Tak lama kemudian, sosok Sang Fan muncul kembali di tepi kolam pedang Ia masih duduk bersila dengan sembilan cahaya matahari di tangannya Bahkan postur tubuhnya tidak berubah sedikit pun Seolah-olah ia tidak menghindari serangan mematikan Tetapi hanya meregangkan tubuhnya Akan tetapi, suasana hatinya sedang tidak begitu baik Satu lagi hilang Sekalipun dia cerdik Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya Penuh kengganan Hari itu di gua kediaman daul Lord Redsoon Dia mempertaruhkan nyawanya untuk berselisih dengan semua orang Dan hanya memperoleh lima dari mereka Hari itu, dia telah menggunakan satu Dan sekarang dia telah menggunakan yang lain Totalnya, ada dua nyawa Seekor naga aliran 10 ribu tahun bisa mati untuknya sekali Bisa dikatakan itu adalah satu kehidupan Bagaimana mungkin dia tidak merasa sakit hati Namun, sekarang bukan saatnya untuk merasa sakit hati Begitu dia muncul, aksi Sang Fan tidak berhenti Dia menuangkan semua golden sun flames yang telah dilahap Dan disempurnakan oleh fire devoring art selama setahun Kedalam nine planet spark sun Dalam sekejap, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap Semua cahaya tertutup, lalu menjadi terang Seolah-olah ruangan gelap terkena sinar matahari siang, bersinar terang Sembilan planet bertengger matahari melayang di langit Berubah menjadi ribuan klon, menutupi segalanya dengan lapisan cahaya kemasan Setelah itu, seolah-olah retakan yang tak terhitung jumlahnya telah terbuka di langit Golden sun flames melonjak keluar terus-menerus Dalam sekejap, seolah-olah sepuluh matahari kuno telah membubung di langit Dan kekuatan untuk membakar gunung dan merebus lautan turun ke sentral swat domain Pada saat ini, nilai sebenarnya dari cabang pohon fusang ditampilkan Bahkan kaisar iblis primordial sejati, gagak emas berkaki tiga, dapat beristirahat di pohon fusang Dari sini, orang dapat melihat seberapa kuat kemampuan pohon fusang untuk menahan api matahari emas Api matahari emas yang dituangkan Zhang Fan ke dalam sembilan planet Perksun hanya bergetar sedikit, sebelum akhirnya menjadi tenang Hanya ketahanan ini saja bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan harta sihir yang terbuat dari bahan lain Jika pedang langit ungu digunakan sebagai media, api matahari emas sebanyak ini akan cukup untuk melelekan pedang itu bahkan sebelum dilepaskan Itu belum semuanya, golden solar flame yang dilepaskan oleh pohon fusang bahkan lebih murni dan lebih kuat Seolah-olah sudah ditempa Pedang kejam telah merasakan sendiri kekuatan api matahari emas Ah! Setelah mengeluarkan teriakan aneh, pedang kejam mendorong Li Piao Ping, yang telah merasuki tubuhnya, ke langit tanpa ragu-ragu Begitu dia pergi, tempat di mana dia berdiri telah diselimuti api, bagaikan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus sili berganti Walaupun pedang kejam itu sangat cepat, bagaikan pedang ki yang melesat dengan kecepatan kilat Ia tetap tidak mampu lepas sepenuhnya dari api matahari emas, ia pun tidak mampu menghindarinya Pada saat itu, langit diwarnai dengan warna emas cemerlang, seolah-olah benar-benar ada 10 matahari di langit, memancarkan cahayanya sepuasnya dan memanggang bumi Di langit, gumpalan awan emas besar muncul dari udara tipis Setiap awan terbakar dengan api yang berkobar Saat awan emas melayang di langit, suara ledakan bisa terdengar Seolah-olah seluruh ruang telah terbakar hingga ada retakan di dalamnya Di atas tanah, bumi terus-menerus menggelembung Awalnya, seperti gundukan tanah, lalu bukit kecil, dan akhirnya, seperti ujung pedang yang menunjuk ke langit, terus meletus Api yang mengamuk tak berujung menyembur ke langit dan tidak menghilang untuk sementara waktu Mereka memadat menjadi banyak teratai emas yang mempesona, mekar dengan keindahan kehancuran Pada saat ini, di seluruh sentral SWAT domain, hanya ada satu warna, yaitu emas Hanya ada satu suara, yaitu api Hanya ada satu perasaan, yaitu api yang berkobar Di langit dan di tanah, sejauh mata memandang, ada lingkaran cahaya kemasan Dimanapun cahaya itu sampai, ada juga suhu tinggi yang tak tertahankan Pasir putih di tanah, yang terbuat dari pecahan pedang yang patah, meleleh menjadi satu dan tergeletak di tanah Seolah-olah ubin lantai terbuat dari perak, memantulkan kecemerlangan langit dan berkilauan Jurus ini tidak memiliki nama Jurus ini hanyalah perwujudan alami dari Golden Sun Flames Jika harus diberi nama, jurus ini seharusnya disebut, Throwing of the Universe Zhang Fan benar-benar melemparkan seluruh alam semesta hanya dengan satu lemparan Setelah melepaskan kekuatan magis, kekuatan spiritual di sekitarnya abis Semua api matahari emas yang telah terkumpul sejauh ini dipaksa keluar Bahkan wujud Dharma gagak emas berkaki tiga tidak dapat menahannya Secara bertahap, itu berubah menjadi ilusi di belakangnya Begitu kabur sehingga tidak dapat dilihat Pada saat ini, ketika api matahari emas membakar isi hati mereka Dan meletus dengan kekuatan terbesarnya Zhang Fan dan pedang kejam keduanya terperangkap dalam situasi aneh Hidup dan mati diputuskan dalam sekejap Tak seorang pun dari mereka tahu apa hasil akhirnya Di tanah, di samping kolam pedang Zhang Fan bahkan tidak dapat mempertahankan posisi bersila Ia jatuh ke tanah, hampir tidak dapat menopang dirinya sendiri dengan tangannya saat ia menatap ke langit Di langit, di lautan api, pedang kejam itu mengjulang semakin tinggi Dari tanah, pedang itu hampir tak terlihat Sinar aura pedang jahat, dipadukan dengan kekuatan domain pedang jahat Terus menahan serangan yang ada di mana-mana Ledakan, ledakan Suara ledakan terus menerus terdengar seperti sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya Yang menggelinding di antara awan Mereka bertabrakan satu sama lain dan meledak Berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang menyambar Suara mengerikan itu hampir tidak terdengar oleh Zhang Fan Semua perhatiannya tertuju pada orang dan pedang di langit Ketika pedang itu menyerang, ki pedang bagaikan pelangi, menghancurkan teratai emas Saat pedang itu menyerang, ki pedang bagaikan tembok, mengisolasi dunia Ketika pedang itu menebas, ia tak terkalahkan Di tengah kobaran api emas yang merusak, ia membelah jalan kehidupan dan kematian Ketika pedang itu menusuk, pedang itu menembus dunia Riak-riak menyebar, dan di antara awan api yang tebal, sebuah sosok melesat keluar seperti kilat Satu pedang untuk menghancurkan semua teknik Ini satu pedang untuk menghancurkan semua teknik Ekspresi Zhang Fan tampak serius saat dia perlahan menegakkan tubuhnya dan bergumam Tidak peduli serangan macam apapun, respons pedang kejam selalu berupa satu pedang Pedang itu tak terkalahkan dan tak terkalahkan Setelah waktu yang tidak diketahui, sosok yang bergerak di langit itu perlahan melambat Suara siulan pedangki yang menembus langit dan bumi juga tampak sedikit lemah Tanpa disadari, api yang menyelimuti seluruh sentral SWAT domain telah meredah seperti gunung berapi yang baru saja meletus Rasanya seperti awan yang tak terbatas berkumpul di atas kepala seseorang, dan awan tersebut tidak berkurang kepadatannya Namun, jika seseorang melihat kekejauhan, orang tersebut dapat melihat bahwa langit berubah menjadi putih Keduanya telah mencapai batasnya Dari segi kekuatan individu, kondisi Zhang Fan lebih baik, tetapi ia sedikit kelelahan Setelah beberapa saat, ia kurang lebih pulih sedikit Pedang kejam berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk Tidak peduli seberapa kuat pedang satu penghancur semua teknik, masih ada area yang tidak dapat dia tangani Tubuh Lipiawoping yang dirasuki hangus hitam di mana-mana, dan dari waktu ke waktu, ada bekas hangus Bahkan pada tubuh aslinya, pedang jiwa baru lahir, ada beberapa titik cahaya yang tampak seperti bintang emas Tetapi mereka ditekan oleh pedangki dan tidak dapat menyebar Dalam hal kekuatan sihir, pedang kejam sedikit lebih kuat Keduanya kelelahan, tetapi kekuatan Zhang Fan berasal dari luar, jadi kecepatan melemahnya pasti lebih cepat daripada pedang kejam Dengan kata lain, pada saat-saat terakhir, pedang kejam mungkin masih lebih unggul Zhang Fan juga menyadari hal ini Dia menarik nafas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk berdiri dari tanah Angin bertiup tanpa alasan, dan lengan bajunya mengeluarkan suara berkibar Pada saat ini, saat api mulai meredah dan awan mulai turun Kedua sosok itu, satu di atas dan satu di bawah, perlahan-lahan saling mendekat Mereka dapat melihat ekspresi serius satu sama lain Tepat ketika pukulan terakhir yang akan menentukan hidup dan mati akan meledak di antara mereka berdua Perubahan tiba-tiba terjadi Sebuah pedang bersiul di langit, bergerak maju dengan tekad yang gigih Memperlihatkan tekad seorang penggarap pedang Kepunahan Apa yang sedang dia coba lakukan? 464 Sebuah pedang bersiul di langit, menusuk antara Jianmo dan Zhang Fan Pemusnahan Apa yang sedang dia coba lakukan? Ekspresi Zhang Fan berubah Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya Lalu matanya dipenuhi dengan sosok yang bertekad itu Dia sedikit mengernyit, tetapi tanpa ragu, dia melambaikan tangan kanannya Gelombang ini seperti sungai kuning yang membawa pasir dalam jumlah besar Meskipun tidak melambat, gelombang itu tampak stagnan Sebelum lengan baju itu dilambaikan, suara gemuruh itu telah menyebar jauh Di langit, wajah Garang Jianmo membeku sesaat, tidak memahami situasi di depannya Meski momentum extermination sangat mencengangkan Menggunakan tangannya sebagai pedang, dan pedang kinya bersiul Seakan membelah seluruh langit menjadi dua, dia tidak menganggapnya serius Saat bermain dengan Swat Ki, dialah Fang yang sebenarnya Terlebih lagi, dialah yang secara pribadi melukai extermination Jadi dia tentu tahu seberapa seriusnya Bahkan jika dia hampir saja melukainya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan Yang benar-benar membuatnya khawatir adalah aura mengerikan yang tiba-tiba meletus di tanah di samping kolam pedang Setelah beberapa kali konfrontasi, kedudukan Zhang Fan di dalam hatinya sudah naik sangat tinggi Bahkan tidak lebih rendah dari yang mulia Tuan Pedang di masa lalu Sampai sekarang, dia belum benar-benar menang Keterampilan rahasia Zhang Fan benar-benar membuatnya takut Beberapa saat yang lalu, langit dan bumi akan terbalik Pada saat ini, sisa kekuatan masih menyala di bawah kakinya Bagaimana dia bisa berani ceroboh? Pada saat ini, Jian Mo bahkan tidak berani terganggu Dia pertama-tama berhadapan dengan extermination, yang sedang bergegas Dan semua perhatiannya terfokus pada Zhang Fan di bawah Tepatnya, dia terfokus pada lengan baju yang menutupi langit dan bumi dalam sekejap Itu sungguh hebat Hisapan mengerikan itu tiba-tiba mendekat padanya Pada saat itu, dia merasa seolah-olah seluruh jiwa pedang baru akan ditarik keluar dari tubuh Li Piao Ping Jian Mo masih memiliki rasa takut yang tersisa, tetapi dia sangat senang Di bawah, Zhang Fan menghela napas panjang Lengan bajunya berkibar, dan matahari, bulan, dan alam semesta tampak berputar Seperti bendera besar, ia menyapu wilayah pedang tengah Langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap Kegelapan kali ini tidak seperti sebelumnya Ketika sembilan cahaya bertengger matahari mengumpulkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya Sebaliknya, itu benar-benar bayangan mengerikan yang menyelimuti segalanya Mengisolasi semua cahaya Dalam sekejap, lengan baju lebar itu, seperti lubang hitam, tiba-tiba melilit pedang kekejaman di langit Anehnya, api kemasan yang masih menyala, cahaya dan kabut yang menghilang, dan pedang yang bersiul ke arahnya, tidak terpengaruh sedikit pun Seolah-olah kekuatan mengerikan itu hanya memengaruhi SWAT RUTLESS Sungguh teknik yang luar biasa Bocah, aku, ingat, kamu Di tengah kekuatan hisapan yang mengerikan dan tak tertahankan, suara pedang kejam terdengar sebentar-sebentar Segera setelah itu, cahaya hitam setinggi 100 ribu kaki tiba-tiba melesat keluar dari langit saat angin kencang bertiup Begitu cahaya hitam ini muncul, suara ledakan bergema tanpa henti, dan sepertinya ruang itu sendiri tidak mampu menahan kekuatan sebesar itu Tentu saja, itu adalah pedang ki yang dapat menembus langit dan bumi Di luar ki pedang, gas hitam berlama-lama Mereka tidak saling mengganggu, tetapi saling bergabung Selain ketajaman yang ekstrim, ada juga kelembutan yang ekstrim dari korosi dan keterikatan Kekerasan dan kelembutan saling melengkapi, dan kekuatannya terungkap secara alami Asal usul pedang ki setinggi 100 ribu kaki ini adalah lengan Li Piao Ping Di bawah kendali pedang kejam, lengan itu meledak dengan kekuatan yang tak terukur Saat pedang ki meletus, secara bertahap berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang melayang pergi Dalam sekejap, lengan menjadi kosong dan momentum pedang terbentuk Pada saat yang sama, jika seseorang melihat sejauh mata memandang Orang dapat melihat bahwa tubuh pedang kejam, yang awalnya hitam seperti bayi yang dibentuk oleh ki jahat, tiba-tiba berubah menjadi putih Ki jahat hitam mengalir seperti air yang mengalir, dan warna putih keperakan muncul, seolah-olah itu dibentuk oleh ki pedang Sekilas, itu sebenarnya tampak sedikit kurang ganas Pedang ki seratus ribu kaki yang dipamerkan pedang kejam dengan harga mahal itu secara alami kuat Selain menembus langit dan bumi, pedang ki yang panjangnya seratus ribu kaki itu tiba-tiba menerobos lubang hitam mengerikan yang diciptakan oleh alam semesta di dalam lengan baju Alam semesta di dalam lengan baju melahap segalanya, termasuk matahari dan bulan Jika berada dalam kekuasaannya, ia juga bisa melahapnya Pedang ki yang tingginya seratus ribu kaki telah menghancurkan segalanya Kemanapun pedang ki itu menjangkau, tidak ada yang tidak dapat dihancurkan Tabrakan antara keduanya bagaikan jarum yang mengenai penusuk Dalam sekejap, pemandangan langka muncul di langit di atas domain pedang Pedang ki yang panjangnya seratus ribu kaki itu menyusut inci demi inci Pedang itu tidak menyusut, tetapi ditelan ke dalam lengan baju yang menutupi langit dan matahari Alam semesta di lengan baju meluas hingga sepuluh kaki, seolah-olah seluruh ki pedang yang telah ditelan telah meledak Berubah menjadi aliran udara mengerikan yang akan meledak sepenuhnya Itulah kenyataannya, di tanah, tubuh Zhang Fan tidak bergerak Noda darah perlahan-lahan mewarnai wajahnya, seperti wajah sidanko Kemudian, wajahnya langsung ditutupi oleh ekspresi serius Ini adalah konfrontasi langsung tanpa ruang untuk bermanuver Jika bukan karena misteri alam semesta yang tak berujung di dalam lengan, itu pasti sudah lama meledak Awalnya, Zhang Fan tidak akan menggunakan cara yang begitu tegas Namun, saat melihat aksi extinction, dia mengerti apa yang dipikirkannya Ini juga merupakan kesempatan terbaik, dan dia tidak punya pilihan selain memanfaatkannya Butuh waktu lama untuk mendeskripsikannya, tetapi dalam waktu kurang dari satu tarikan napas Ki pedang sepanjang seratus ribu kaki itu lenyap ke langit Pada saat yang sama, gemuruh keras bergema Lengan baju yang menutupi langit itu seperti bola yang bocor Dan ki pedang halus yang tak terhitung jumlahnya meledak darinya Di bawah momentum yang merusak, ia dengan cepat menyusut, memulihkan kejelasan ke dunia Kemudian, Zhang Fan mengeluarkan erangan teredam dan terlempar ke belakang Ia jatuh ke tanah dan meluncur lebih dari seratus kaki Meninggalkan goresan berbentuk manusia di tanah Luka-luka goresan ada di mana-mana, dan ada darah di mana-mana Dia mengangkat lengan kanannya tinggi-tinggi, dan darah menyembur keluar seperti anak panah Pada saat itu, setiap pori-pori di lengan kanan Zhang Fan seperti air mancur Dan sejumlah besar darah diperas keluar Lebih dari seratus kaki jauhnya, Zhang Fan nyaris tak berhenti mundur Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, bukan karena takut, tetapi karena ia telah kehilangan banyak darah Lengan kanannya seperti tertusuk jarum-jarum tipis yang tak terhitung jumlahnya dari dalam keluar Mengeluarkan banyak darah tanpa henti Kira-kira Seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh tenaganya, cahaya kemasan menyala di tangan kiri Zhang Fan dan menyentuh lengan kanannya Dalam sekejap, gumpalan ki hitam yang terbungkus warna merah terang menyembur keluar dari telapak tangannya Untuk sesaat, jarak seratus kaki di depannya diwarnai oleh ki hitam dan warna merah terang Zhang Fan nyaris tidak mengeluarkan sisa ki pedang di lengan kanannya Ia tidak punya waktu untuk peduli dengan luka-lukanya Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan yang terjadi di langit Dengan kekuatan sihir dunia yang dahsyat dalam lengan baju, Zhang Fan secara paksa mengeluarkan ki pedang-pedang kekejaman untuk melawannya, yang juga memberi waktu untuk pemusnahan Tepat ketika dia terluka parah dan vitalitas suat root lesnis sangat rusak, annihilation yang dibalut dengan seluruh ki pedang sudah berada dekat Setelah pedang kesayangannya hancur, dia telah kehilangan sebagian besar kemampuan kultivasi pedangnya Pada saat ini, dia telah melilitkan ki pedangnya di sekujur tubuhnya Kecepatannya telah meningkat pesat, dan hampir tidak ada kekuatan ofensif yang tersisa Bukan hanya dia saja, Zhang Fan dan suat root lesnis pun mengetahui hal ini dengan jelas Bedanya, ada sedikit harapan di mata Zhang Fan, sedangkan di mata suat root lesnis ada penghinaan yang tak terselubung Hmm, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu Suara menghina keluar dari tubuh bayi suat root lesnis yang berwarna putih keperakan Kemudian, Li Piao Ping mengangkat lengannya yang tersisa dan menunjuk ke annihilation Pada saat ini, ujung lengannya hampir menyentuh tubuh annihilation, kurang dari satu inci jauhnya Tampaknya pedang ki yang tak terbatas hendak meledak pada jarak satu inci ini Dan yang terjadi selanjutnya pastilah hujan darah Pada saat ini, menghadap jari yang hampir mencapai ujung hidungnya dan ki pedang yang samar di jari itu Sebuah senyuman tiba-tiba muncul di wajah annihilation Senyum itu begitu lembut Dalam keadaan tak sadarkan diri, senyum itu tampak tumpang tindi dengan wanita dalam lukisan di bawah sinar bulan dan bunga-bunga Puluhan tahun diterpa angin dan embun beku, senyumnya tidak pernah berubah Senyum yang seakan kembali ke masa lalu tak terelakkan terpantul di mata Li Piao Ping Seakan-akan sebuah kunci telah membuka gemboknya Gerakannya tiba-tiba terhenti Waktu seakan berhenti pada saat ini Di wajah Li Piao Ping, ada kebingungan, ketakutan, penyesalan, ketidakberdayaan, kenangan, dan kerinduan Akhirnya, semuanya berubah menjadi kebahagiaan dan tekat Untuk sesaat, pria dan wanita itu, yang terpisah oleh jarak yang hampir tak berarti, tersenyum bersama Lengannya tiba-tiba melunak Ah! Apa yang sedang terjadi? Anda! Jangan! Raungan yang bagaikan badai tiba-tiba terdengar dari dada Li Piao Ping Tetapi tidak lagi ganas dan kejam seperti sebelumnya Sebaliknya, raungan itu dipenuhi dengan rasa tidak berdaya dan panik Itu seperti orang tua yang memiliki kekuatan tak terbatas yang langsung kehilangan kendali Dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mencapai akhir hidupnya Suara pedang kekejaman berhenti tiba-tiba Di langit, hanya ada seorang pria dan seorang wanita yang berpelukan setelah puluhan tahun Mereka tak terpisahkan Bahkan raungan pedang kejam pun terhalang oleh pelukan erat itu Sampai Ledakan Suara keras yang seakan menembus langit tiba-tiba terdengar Sosok-sosok yang berpelukan itu selamanya terpaku di mata Zhang Fan Kenangan dapat dihapus, tetapi perasaan hanya dapat ditekan Pada suatu titik, ketika mereka bertemu kunci kehidupan, mereka pasti akan meledak lagi Semua kendali, di depan semburan deras, setipis kertas Peledakan diri seorang kultifator Golden Core, dengan mengorbankan nyawanya Meledak dengan kekuatan yang langsung memusnahkan tubuh kedua orang yang saling berpelukan Bahkan hujan darah tidak turun Yang tersisa hanyalah hamparan kosong Ah! Dalam teriakan itu, cahaya perak memancar dari pusat ledakan Awalnya, itu seukuran bayi, tetapi langsung melintasi jarak yang tak terbatas Ketika riak-riak penuh gairah di langit, itu sudah tidak terlihat Di langit, dimanapun cahaya perak itu lewat, tampaknya ada esensi yang tak terbatas yang dipaksa keluar dari tubuh bayi itu Kemegahan yang jelas tersebar di mana-mana, dan bintik-bintik cahaya melayang turun seperti hujan yang berkabut Seolah-olah mereka mendesah dengan penyesalan dan mengucapkan selamat tinggal Fiuh! Zhang Fan terjatuh tak berdaya ke tanah, lalu menghela napas panjang Seluruh tubuhnya terentang, tergeletak di tanah, dadanya bergerak naik turun dengan keras Napas yang dihembuskannya dari mulutnya, dengan panas yang tak berujung dan kabut darah yang samar, perlahan menghilang Sudah berakhir Setelah berbisik, Zhang Fan berbaring dengan tenang, seolah sedang tertidur lelap 465 Wilayah pedang pusat tenang, seakan-akan badai telah lewat, meninggalkan kekacauan Di bawah panggung tinggi, kolam pedang masih sama Di panggung tinggi, pedang kilin masih ada Ada pun tempat-tempat lainnya, mereka berada dalam keadaan sunyi, tidak dapat melihat wujud aslinya Di samping kolam pedang, Zhang Fan terbaring di tanah, tak bergerak Hanya dadanya yang bergerak naik turun sedikit Setelah sekian lama, akhirnya ia berhasil mengatasi kekosongan di tubuhnya dan rasa sakit karena teriris ribuan pisau Ia perlahan-lahan menopang dirinya, melihat sekeliling, dan menghela napas lega Di sentral SWAT domain yang luas, hanya ada dia yang tersisa Dan SWAT Soul Master, yang sedari tadi diam-diam mengamati segalanya dari panggung tinggi Sayang sekali Pada saat ini, suara kutau tiba-tiba terdengar Ya, sungguh disayangkan Zhang Fan menganggup dan berkata tanpa daya, sayang sekali bagi Annihilation Sayang sekali juga SWAT root lesnis berhasil melarikan diri Tidak akan mudah membunuhnya lain kali Sebelumnya, di saat-saat terakhir, Annihilation telah dengan tegas membangunkan Li Piao Ping yang seperti boneka Memeluknya, dan meledakkan dirinya sendiri Seorang wanita yang heroik dan tajam telah binasa begitu saja Yang lebih disesalkan adalah bahwa bahkan dalam keadaan seperti itu, dia tidak dapat membunuh Annihilation Bagaimana mungkin dia tidak merasa menyesal? Pada saat itu, alasan mengapa Zhang Fan tidak ragu-ragu untuk terluka dan menggunakan langit dan bumi di lengan bajunya adalah untuk tidak memberi Annihilation waktu untuk bereaksi Selama periode kontak dan pertempuran ini, dia kurang lebih telah melihat kelemahan Annihilation Pedang kekejaman jelas memiliki beberapa kekurangan Dia hanya bisa mengandalkan boneka yang dimilikinya untuk bertarung Setiap serangannya dilakukan melalui tubuh boneka itu Jika tubuh ini hancur, kemungkinan besar dia akan kehilangan kemampuan untuk melawan Itulah yang terjadi Inti emas Annihilation meledak sendiri, dan Li Piao Ping pun tewas bersama Namun, Annihilation yang baru saja lolos, tidak berniat melawan Sebaliknya, ia membakar dirinya sendiri untuk mengeluarkan esensinya dan langsung melarikan diri dari wilayah pedang Kalau dia masih punya sedikit kemampuan, bagaimana ini bisa terjadi? Saat itu, Zhang Fan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya Yang membuatnya merasa kasihan adalah jika dia masih memiliki sedikit kekuatan tersisa, bahkan sedikit saja, dia mungkin bisa membunuh Annihilation selamanya Omong kosong Tanpa diduga, begitu Zhang Fan mengatakan itu, pendetaku menghentikannya Apa gunanya membunuhnya? Sungguh sayang Hmm, begitu pendeta tahu ku selesai berbicara, raut wajah Zhang Fan berubah Ia bertanya, pena tuaku, apakah menurutmu pedang kekejaman berguna baginya? Tentu saja berguna Pendeta tahu ku segera berkata, itu adalah bayi pedang, harta karun sejati Jika orang tua itu masih memiliki tubuh fisik, saya pasti akan menangkapnya Meskipun aku sendiri tidak membutuhkannya, bukan ide yang buruk untuk memberikannya kepada muridku Sekarang, Zhang Fan sedikit mengerti Ia menjadi bersemangat dan berkata, pena tuaku, mohon jelaskan lebih lanjut Baru setelah mendengarkan narasiku tahu, dia menyadari apa yang telah dia lewatkan Semua pikiran untuk membunuhnya langsung lenyap Jiwa yang baru lahir dapat memiliki tubuh fisik, jadi mengapa tubuh fisik tidak dapat memiliki jiwa yang baru lahir? Ya, tapi tidak sesederhana itu Sekadar menghapus jiwa Naschen Sol dan hanya menyisakan energi murni untuk diserap ke dalam tubuh Dengan metode rahasia tidak dapat menghasilkan Naschen Sol Cultivator Bahkan tidak dapat digunakan sebagai Naschen Sol kedua Kalau tidak, mengapa para penggarap jiwa baru lahir itu tidak memburu dan membunuh orang-orang Yang baru mencapai tingkat jiwa baru lahir? Alasannya adalah bahwa jiwa yang baru lahir merupakan gabungan dari esensi Ki, roh, dan kultivasi seseorang Jiwa yang baru lahir bahkan membawa jejak alami seseorang Yang tidak dapat dihapus Sama seperti tangan seseorang tidak dapat menyentuh tubuh orang lain karena penolakan alami terhadap jejak tersebut Naschen Sol tidak dapat digabungkan, bahkan lebih dari lengan atau tubuh Itu tidak mungkin Di antara para kultivator, ada beberapa yang memiliki Naschen Sol kedua Naschen Sol kedua mereka bukanlah Naschen Sol manusia atau bahkan Naschen Sol iblis Naschen Sol hanya dapat diambil dari benda mati dan tidak memiliki jejak alami Yang terbaik adalah jiwa baru lahir dari semua jenis objek spiritual yang memiliki roh dan dibudidayakan selama bertahun-tahun Jiwa-jiwa baru ini tidak memiliki jejak alami makhluk hidup Mereka adalah bahan terbaik untuk membuat jiwa-jiwa baru kedua Namun, benda-benda spiritual alami semacam ini jarang ditemukan Sangat sulit untuk mengolah Naschen Sol Belum lagi sulitnya mengumpulkan satu, untuk menemukannya saja butuh keberuntungan yang luar biasa Oleh karena itu, sangat sedikit pembudidaya kuat yang memiliki jiwa baru lahir kedua Mereka dapat dihitung dengan satu tangan Objek spiritual ini dapat digunakan sebagai Naschen Sol kedua Jika jatuh ke tangan seorang kultivator core formation dan disempurnakan menggunakan metode rahasia Objek tersebut dapat menyerapnya ke dalam tubuh Meskipun tidak dapat langsung maju ke Naschen Sol level Objek tersebut dapat memiliki sebagian kekuatan dari seorang kultivator Naschen Sol level Yang terkuat di antara mereka bahkan dapat bertarung melawan Naschen Sol kultivator sebeberapa kali Apa yang dihadapi Zhang Fan sebelumnya adalah kesempatan seperti itu Inti dari Swat Malice adalah Swat Naschen Sol Itu berbeda dari Lord of the Swat Sol di panggung Penguasa jiwa pedang tidak berubah menjadi jiwa baru yang sebenarnya Itu hanya manifestasi dari kekuatan murni Pedang jahat berbeda Pedang jahat menggunakan esensi pedang dan ki kematian Setelah puluhan ribu tahun penyempurnaan, pedang jahat itu berubah menjadi bentuk kehidupan Itu adalah objek spiritual khas yang membentuk jiwa baru Selama Swat Malice ditundukkan dan energi spiritualnya dihapus Ia akan menjadi Naschen Sol yang bagaikan selembar kertas putih Sayang sekali Zhang Fan menghela nafas Rasa sesal dalam suaranya mirip dengan apa yang dirasakan oleh pendeta Tao Ku beberapa saat yang lalu Dengan kemampuannya Jika dia mencapai puncak alam formasi inti dan menyempurnakan pedang jiwa baru lahir ini Dia akan mampu melawan mereka yang berada di tahap awal tingkat jiwa baru lahir Paling tidak, dia tidak akan terbunuh dan dia akan mampu melarikan diri Bahkan jika dia mencapai level jiwa baru lahir di masa mendatang Dia dapat mengubahnya menjadi jiwa baru lahir kedua dan memperoleh beberapa kemampuan bertarung Dengan cara itu, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan pertempuran besar di Kinzou setelah beberapa dekade Nak, kau masih punya kesempatan Berusahalah keras untuk berkultivasi Dan di masa depan, temukan pedang kejam itu dan sempurnakan menjadi jiwa baru lahir kedua Pada saat itu, bahkan jika kau bertemu dengan penggarap jiwa baru lahir Kau harus melawannya terlebih dahulu, apalagi tahap pembentukan inti Suara pendetaku penuh dengan pesona Zhang Fan menganggup dan memperhatikannya Namun, itu adalah masalah masa depan Saat ini, bahkan jika dia bertarung melawan suat malis Dia tidak akan menjadi lawannya, apalagi menangkapnya hidup-hidup Akan ada kesempatan Hari ini, pedang malis tidak dapat membunuhnya Di masa depan, saat mereka bertemu lagi, dia tidak akan menjadi lawannya Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhang Fan mengepalkan tinjunya dan perlahan berdiri Ia menatap panggung Sekarang semuanya sudah beres, tibalah waktunya untuk mengumpulkan rampasan perang Jalan asli hati yang bertanya, seperti pilihan Zhang Fan Adalah antara melampaui batas dan tidak melampaui batas Namun, kini situasinya berbeda Penguasa jiwa pedang tidak punya pilihan lain Sebelumnya, suat malis telah menjelaskan semuanya dengan jelas Penguasa suat sol hari ini bagaikan matahari yang akan terbenam di barat Dia tidak bisa menunggu 500 tahun lagi Di atas kolam pedang, di bawah panggung Tangga hati yang bertanya telah terbentuk kembali Tangga itu membentang dari panggung hingga ke tepi kolam pedang Tepat di bawah kakinya Selangkah demi selangkah, dia menaiki tangga Setelah beberapa saat, Zhang Fan kembali ke atas panggung Di hadapannya ada pedang kilin ke-6 Sang penguasa jiwa pedang, siluetnya yang berambut putih Dengan tenang berdiri di atas panggung Pada pertempuran-pertempuran sebelumnya Tidak peduli seberapa hebat dan berbahayanya, dia tidak melakukan apapun Apalagi teknik pedang yang menciptakan pedang mulia 500 tahun yang lalu Seperti yang dikatakan pedang malis, dia tidak berani lagi menggunakan kekuatannya Sang penguasa jiwa pedang berdiri di sana dengan tenang dan menatap langit Seolah-olah tidak ada apapun di sekitarnya yang dapat memengaruhi jiwanya Sampai Zhang Fan berdiri di depannya Pada saat ini, penguasa jiwa pedang akhirnya menatap matanya Tanpa membuang waktu, dia berkata, di jalan hati yang bertanya Kamu mampu membuat keputusan dengan tenang dan menghancurkan segalanya Meskipun kamu tidak mengandalkan kekuatan pedangmu, itu tidak masalah Tetapi itulah jalan hati yang bertanya Mendengarkan perkataan penguasa jiwa pedang, bibir Zhang Fan melengkung Kalau bukan karena tidak punya pilihan lain, dia tidak akan bersikap santai seperti itu Sang penguasa jiwa pedang tidak berniat menunggunya menjawab Baik itu gunung pedang maupun lautan api, baik itu kuat maupun lemah, baik itu hidup maupun mati Dengan berani dan jangan pernah berhenti, kemanapun pedang menunjuk, tidak ada yang tersisa Bisakah kamu bertahan? Seolah-olah itu adalah semacam upacara Nada acu-ta'acu dari penguasa jiwa pedang berangsur-angsur berubah menjadi penuh semangat Suaranya menyebar jauh dan luas, menyebabkan seluruh alam pedang bergetar Tanpa rasa takut, tanpa keraguan, tanpa kepengecutan, tanpa menghianati hatimu Maju dengan tekat yang kuat, maju tanpa mundur Bisakah kamu bertahan? Tanpa disadari, di tengah gemuruh alam pedang, baik itu pasir putih di tanah atau cahaya di udara Mereka semua berkumpul dan berubah menjadi pedang Pedang-pedang berharga yang tak terhitung jumlahnya membungkus seolah-olah mereka sedang menyembah seorang santo Teriakan pedang membumbung tinggi ke langit, seolah-olah mereka bersorak atas kelahiran seorang raja baru Bahkan darahnya mendidih Hanya dengan aku dan pedangku, aku menjelajahi dunia Selain pedang, tidak ada yang lain Bisakah kamu bertahan? Setiap kata diucapkan dengan jeda Suara batu yang dilempar ke tanah bergema dengan suara pedang Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia seakan melihat masa lampau Saat seorang pendekar pedang menghancurkan segalanya dengan satu pedang Sosoknya melesat di angkasa sendirian, meninggalkan reruntuhan dimanapun ia lewat Namun, itu tidak menghentikannya untuk melangkah satu langkah pun Pedangki, pada saat itu, penglihatan, pikiran, dan bahkan jiwa ilahi Zhang Fan dipenuhi dengan pedangki Selain itu, tidak ada yang lain Hasrat yang tak terbatas membuncah dalam hatinya Aku ingin seperti dia, menjelajahi dunia tanpa rasa takut Tak ada apapun di dunia ini yang bisa kuanggap serius Asal dia mengangguk, asal dia setuju, asal dia berkata, aku bisa bertahan Dia akan mampu memperoleh kekuatan ini dan mendapatkan kembali kejayaan para pembudidaya pedang kuno Setelah sekian lama, aku bisa bertahan, itu tidak muncul Penguasa jiwa pedang menatap mata Zhang Fan Di matanya, ada kelegaan, kebingungan, harapan, dan emosi rumit yang tak terlukiskan Mungkin, dalam puluhan ribu tahun terakhir, emosi yang dia tunjukkan tidak sebanyak yang ada di matanya Selain pedang, tidak ada yang lain Setelah beberapa saat, di bawah tatapan jiwa pedang, Zhang Fan tiba-tiba terkekeh Tawanya semakin keras dan keras, secara bertahap menutupi teriakan pedang Lalu, di mana aku? Di mana aku? 466 Lalu, di mana aku? Dan di mana aku? Di tengah tawa kecil itu, suara Zhang Fan terdengar dari kejauhan Kedengarannya seperti dia bertanya pada dirinya sendiri, tetapi juga terdengar seperti dia sedang mempertanyakan Aku adalah aku Saya telah berlatih sepanjang hidup saya demi umur panjang Saya telah berlatih agar hati saya bisa bebas dan tidak dikendalikan oleh orang lain Hari ini, apakah aku akan dimanipulasi oleh pedang? Jika Zhang Fan menjawab, ya, maka ia akan segera memperoleh warisan dari kultifator pedang dan kekuatan yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun di dalam alam pusat pedang Meskipun kekuatan ini tidak dapat langsung diserap, itu sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan di antara level penyelesaian Bahkan jika ia memasuki level awal di masa mendatang, jalannya akan mulus Tentu saja, kekuatan ini tidak datang tanpa harga Tiga pertanyaan dari pemilik Swat Sol bukanlah kata-kata kosong Jika dia benar-benar menerimanya, maka dia akan menjadi seorang kultifator pedang sejati Dharma, harta, teknik, semuanya harus ditinggalkan Yang bisa diandalkan hanyalah dirinya sendiri dan pedangnya Tanpa kemurnian ini, tidak akan ada kemuliaan dan kemegahan bagi seorang kultifator pedang Pertanyaannya adalah, bisakah Zhang Fan melakukan semua ini? Tidak, dia tidak bisa Setidaknya dia tidak bisa mengabaikan dirinya sendiri dan menjadi pedang yang tak pernah berhenti bergerak maju Sambil mengangkat kepalanya, mata Zhang Fan berbinar saat ia menatap langsung ke arah pemilik jiwa pedang Aku, tidak, bersedia Domain pedang pusat menjadi sunyi senyap, membuat kata-kata, aku tidak mau, bergema di tiap sudut domain pedang tanpa kendali, menimbulkan gema Tujuannya bukanlah menjadi pedang paling tajam di dunia, ia hanya ingin menjadi orang yang memegang pedang itu Ekspresi wajah pemilik jiwa pedang berubah Telapak tangan yang awalnya bersinar dengan cahaya dan tampaknya telah mengumpulkan energi seluruh alam, jantung semua pedang, membeku di udara Telapak tangan ini adalah warisan dari pembudidaya pedang Alam pedang pusat terdiam, keheningan, hanya satu orang dan satu pedang yang saling menatap untuk waktu yang lama Kamu, tidak akan mempertimbangkannya lagi Suara dingin pemilik jiwa pedang akhirnya berubah Suaranya sekarang dipenuhi dengan hasrat dan bahkan sedikit memohon Setelah puluhan ribu tahun kegigihan, pada saat paling kritis, jika Zhang Fan benar-benar tidak bersedia, lalu apa yang dapat ia lakukan? Jantungnya tidak bisa dipaksa, dan dia tidak bisa menunggu 500 tahun lagi Zhang Fan tersenyum tipis saat melihat reaksi Lord Swatsoul Merasa semakin percaya diri, dia menarik tangannya kembali ke lengan bajunya, dan lampu hijau berkedip Taman bodi Cahaya hijau yang muncul di tangannya tampak seperti taman mini Itu adalah ladang tanaman obat sutong, taman bodi Dengan ujung jarinya, seberkas cahaya yang tampak seperti letusan api bawah tanah memancar keluar dari taman bodi Pada saat yang sama, Zhang Fan tersenyum dan berkata, tidak perlu memikirkannya Aku sudah memutuskan Kemudian dia melihat ke sampingnya, di mana api sudah berangsur-angsur memudar, dan berkata, tidak adakah orang lain di sini? Anda Wajah Master Jiwa Pedang tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang berbeda Meskipun orang tidak bisa melihat banyak hal dari luar, kesadaran klon yang diajarkan oleh Tao Isku kepadanya tidak dapat diremehkan Namun, dari cara sosok itu muncul, jika dia masih tidak tahu identitasnya Maka tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang telah dijalani oleh penguasa jiwa pedang itu dapat dianggap sia-sia Klon formasi inti Yang muncul dari taman bodi secara alami adalah klon formasi inti Zhang Fan Yinglong Setelah sekian lama, idenya tidak berbeda dengan ruthless sword Mereka berdua ingin mengandalkan klon untuk mewarisi warisan pendekar pedang Tidak heran sword soul master kehilangan ketenangannya Master Jiwa Pedang, aku berbeda dengan pedang kejam Melihat ekspresi di wajahnya, Zhang Fan buru-buru mencoba menyelamatkan situasi Apa bedanya, menurut kalian semua, apa itu kultifator pedang? Jawaban sword soul master sangat mirip manusia Dia sedikit terdiam dan sedikit marah Dia manusia, begitu juga aku Inilah perbedaan antara aku dan pedang kejam Ekspresi Zhang Fan tidak berubah saat dia berkata terus terang Manusia Sang master jiwa pedang merenung dan mengerti apa maksudnya Jika pedang kejam menerima warisan, maka bayi pedanglah yang akan menerima warisan, bukan manusia Bagaimanapun, Li Piao Ping hanyalah boneka Sekarang, Yinglong juga merupakan boneka Bedanya, tangan yang mengendalikan senar dipegang oleh Zhang Fan, manusia sungguhan Maknanya berbeda Setidaknya, warisan kultifator pedang akan terus berlanjut di antara manusia Bukannya dia menentang keinginan kultifator pedang kuno Kamu harus tahu bahwa hasil dari penggunaan warisan klon berbeda dengan menerima warisan itu sendiri Sang master jiwa pedang melakukan upaya terakhir Aku tahu Zhang Fan mengangguk Ekspresinya masih penuh tekat Dia memang tahu bahwa kultifasi seorang kultifator pedang sangat menghargai hati melebihi apapun Menggunakan klon untuk menerima warisan berarti menghindari persyaratan swathard Pada saat yang sama, ia juga kehilangan peningkatan swathard terhadap swathwil dan swathki itu sendiri Pedang ki yang dipicu Zhang Fan dengan ilustrasi sejuta pedang, dalam hal kemurnian dan kekuatan, tidak dapat dibandingkan dengan pedang pemusnahan, apalagi pedang kejam Inilah alasannya Sekarang, bahkan jika klon itu benar-benar menerima warisan sang kultifator pedang, ia tidak akan mampu mencapai ketinggian yang dapat ditanggung oleh tubuh utamanya Apapun yang terjadi, aku, Zhang Fan, akan menjadi satu-satunya yang memegang pedang Aku tidak akan pernah menjadi pedang Kalau saja orang yang berdiri di hadapannya adalah seorang pendekar pedang kuno sejati, dia pasti sudah mengayunkan pedangnya ke arahnya begitu mendengar hal ini Jika aku menerima warisan itu, aku akan menemukan orang baik di masa hidupku untuk meneruskan garis keturunan kultifator pedang Aku tidak akan membiarkannya punah Entah karena klon dan tubuh utamanya sama-sama manusia, atau karena janji terakhirnya efektif Setelah hening sejenak, master jiwa pedang menghela nafas dan berkata, lupakan saja Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan menekannya di dahi klon itu Ledakan Gerakannya sederhana, tetapi tampaknya telah mengguncang fondasi alam pedang pusat Getaran hebat, pedang beterbangan, ki pedang yang kacau, dan kolam pedang yang melonjak mengubah seluruh dunia menjadi kiamat pedang Kekuatan dahsyat mengalir keluar dari kehampaan dan menembus tubuh Swatsoul Master Kemudian, melalui telapak tangan, kekuatan itu mengalir ke klon core formation Pedang ki yang mengerikan berubah menjadi air yang mengalir pada saat ini Api Langit dipenuhi api Api itu berasal dari tubuh avatar formasi inti Seolah-olah gunung berapi sedang meletus, dan aliran lava menyembur keluar dari tubuh avatar tersebut Pada saat yang sama, klon formasi inti memuntahkan setegup darah Bukan hanya darah yang keluar, dan bukan hanya dari mulutnya Pada saat itu, energi spiritual yang kuat keluar dari pori-pori tubuh klon formasi inti Dengan tubuhnya sebagai pusat, retakan menyebar seperti jaring laba-laba, dan klon formasi inti hancur berkeping-keping Hancurkan intinya Ekspresi Zhang Fan langsung berubah Begitu melihat situasi ini, dia langsung tahu apa yang sedang terjadi Mengambil alis sarang burung murai Dominasi alami dan keunikan pedang ki ditampilkan dengan jelas pada saat itu Sejumlah besar pedang ki memasuki tubuh klon formasi inti dan segera menghancurkan inti emas klon formasi inti Pada saat yang sama, semua energi spiritual dikeluarkan Dalam sekejap, tidak ada sedikitpun energi spiritual yang tersisa di tubuh klon tersebut Yang tersisa hanya laki pedang yang telah mengeras Ledakan Dengan suara teredam, dua cahaya keluar dari cermin yin yang dan pedang cakrawala ungu yang telah diletakkan pada klon tersebut Dengan lambayan tangannya, ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur berubah serius Dia tahu bahwa ini adalah momen yang paling penting Saat Swatsoul Lord bergerak, suara retakan terdengar dari belakangnya Melihat kesekeliling, orang bisa melihat bahwa pedang kilin tengah yang sudah rusak ini tertutup retakan dan hancur menjadi bintik-bintik pasir tembaga Ki yang selama ini menjaga pedang berharga itu tampaknya tiba-tiba lenyap tanpa jejak Bukan hanya pedang kilin pusat saja yang berubah Melainkan seluruh domain pedang juga mengalami perubahan yang menggemparkan Dari kejauhan yang tak terlihat, semuanya mulai runtuh dan hancur Seiring berjalannya warisan, sentral SWAT domain tampaknya telah mencapai akhirnya Chi, pedang ki tiba-tiba melesat keluar dari tangan kloningan itu, mengembun menjadi bentuk pedang Seiring berjalannya waktu, pedang itu menjadi semakin mengembun Jika tidak diperhatikan lebih dekat, pedang itu tidak ada bedanya dengan pedang sungguhan yang memancarkan cahaya dingin Mengembun Pada saat ini, penguasa jiwa pedang meraung dan melambaikan tangannya, menyebabkan cahaya perak berkumpul di langit Di dalam cahaya perak itu terdapat pecahan-pecahan domain pedang dan pecahan-pecahan pedang yin yang kilin di bagian tengah Semuanya berkumpul di untayan pedang ki dan mengembun menjadi pedang kuno sederhana yang 70% mirip dengan pedang yin yang kilin di bagian tengah Pedang asal usul Mata Zhang Fan menyipit saat dia menyapukan pandangannya ke pedang kuno itu Pedang kuno ini jelas merupakan pedang asal dari penggarap pedang Selama pedang itu ada, penggarap pedang akan tetap ada Jika pedang itu mati, penggarap pedang akan mati Disitulah kultivasi penggarap pedang berada Pada saat ini, semuanya sudah dapat dipastikan Selain SWAT domain yang masih mempertahankan kecepatan stabil dan runtuh selangkah demi selangkah Semua suara lainnya telah menghilang tanpa jejak Di mana-mana yang terlihat dipenuhi dengan kesuraman yang seperti cahaya matahari terbenam Dan seluruh SWAT domain bergerak menuju kehancuran Sejak saat itu, klon formasi inti telah menjadi klon penggarap pedang Alasan mengapa pewarisan itu masih berlanjut terutama karena ia mewariskan sejumlah kenangan dan teknik kultivasi dari sang penggarap pedang Zhang Fan tidak lagi memerhatikannya Dia membiarkan SWAT soul lord menanamkan kenangan itu ke dalam pikiran SWAT cultivator klone Tidak akan terlambat baginya untuk memeriksanya saat dia membutuhkannya Saat ini, ada hal yang lebih penting yang perlu dia lakukan Air kolam pedang beriak seolah mendidih Jelaslah bahwa runtuhnya domain pedang memengaruhi air yang dibentuk oleh ki pedang tanpa batas Ini adalah harta karun terakhir dari domain pedang Dalam sekejap, Zhang Fan tiba di tepi kolam pedang Ia duduk bersila dan mengulurkan telapak tangannya Bangkit! Lukisan pedang segudang terbuka, menutupi seluruh kolam pedang saat perlahan-lahan melayang keluar Mengasimilasi Pola-pola rumit muncul pada ilustrasi sejuta pedang Seseorang dapat melihat samar-samar formasi pedang lima arah yang muncul di kolam pedang selama bertahun-tahun Saat formasi itu beroperasi, pusaran muncul pada ilustrasi sejuta pedang Pusaran-pusaran ini bagaikan lubang tanpa dasar yang terus-menerus melahap air kolam pedang yang telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Saat proses ini berlanjut, teratai pembersih api pada diagram pedang segudang hancur berkeping-keping Mereka benar-benar dimusnahkan sepenuhnya oleh untayan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dan tidak dapat terbentuk lagi Kuat dan murni, ini adalah ilustrasi sejuta pedang yang telah menyerap air kolam pedang Pada saat inilah ilustrasi sejuta pedang benar-benar sesuai dengan namanya Ia benar-benar telah menggabungkan esensi dari banyak penggarap pedang kuno untuk muncul di dunia Harta karun yang unik 467 Puluhan ribu pedang saling bersilangan, angin kencang dan hujan deras Ini adalah gambaran terkini dari Central Sword Domain Kolam pedang yang tadinya terisi air, kini kosong, hanya ada gulungan gambar besar yang berkibar di udara, seakan terbawa angin Dimanapun gulungan gambar itu melayang, ki cahaya yang pekat mengelilinginya Baik itu angin, awan, atau bahkan udara yang tak terlihat, semua yang menghalangi jalannya akan musnah Zhang Fan menatap langit, mengamati senjata spiritual kelas atas yang lahir di tangannya Senjata itu terlahir kembali, dan potensinya terstimulasi sepenuhnya Senjata itu menjadi harta karun teratas bahkan di antara harta karun sihir Kepuasan dan kebanggaan di hatinya berubah menjadi senyuman di wajahnya Adegan dalam ilustrasi sejuta pedang juga telah banyak berubah Adegan asli pedang ki dan teratai merah telah hilang, hanya badai pedang ki yang datang dan pergi Bahkan dalam ilustrasi, hanya ada kehancuran dan kekacauan dimanapun ia lewat Seolah-olah tidak ada yang bisa bertahan hidup di dalamnya Di tengah kekacauan yang tampaknya kacau dan penuh kekerasan ini Ada semacam hukum yang menggabungkan semuanya menjadi satu kesatuan Mengembun Zhang Fan berdiri di bawah dengan kedua tangan di belakang punggungnya Setelah beberapa saat, dia berteriak, dan gelombang suara langsung mengenai ilustrasi sejuta pedang Adegan dalam ilustrasi sejuta pedang berubah sebagai tanggapan Seluruh badai ki pedang, seakan-akan ada tekanan tak terbatas yang menekan ke bawah Tiba-tiba mengembun dan perlahan turun dari langit, berubah menjadi mata air yang jernih Airnya berkilauan, riak-riaknya jernih dan seperti kristal Kekerasan tak berujung dari beberapa saat yang lalu tidak terlihat lagi Kembali Dengan lambayan tangannya, ilustrasi sejuta pedang tergulung, berubah menjadi ki cahaya kabur, dan jatuh ke tangan Zhang Fan Ilustrasi sejuta pedang di tangan Zhang Fan tidak seperti biasanya Sebaliknya, pedang itu dikelilingi oleh ki cahaya, seolah-olah dia sedang memegang seberkas cahaya di tangannya Pedang itu samar-samar tampak seperti pedang cahaya tanpa tubuh fisik, seolah-olah akan membuat lubang di dunia Ini adalah hasil dari makan terlalu banyak sekaligus, dan sebelum bisa mengendap dan dicerna, kekuatannya bocor keluar dan terungkap Zhang Fan tidak mempermasalahkan hal ini Dia menarik lengannya ke belakang dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya Selama ada waktu untuk mengendap dan sedikit memperbaikinya, tidak akan ada situasi yang tidak terkendali seperti itu lagi Di masa depan, menggunakan harta karun ini untuk mendirikan sungai 10 ribu pedang dan gunung dan sungai, serta klon penggarap pedang, itu pasti akan menjadi teknik yang sangat kuat Memikirkan hal ini, Zhang Fan tersenyum dan menatap ke platform tinggi Di panggung tinggi, warisan penggarap pedang akan segera berakhir Cahaya pedang itu berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan wujud klon sang pembudidaya pedang yang tengah duduk bersilah Pada saat ini, avatar kultifator pedang tidak lagi menunjukkan ekspresi kesakitan karena dantiannya hancur dan kultifasinya tercabut dari tubuhnya Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpedulian, seolah-olah tidak ada yang layak mendapat perhatiannya di dunia ini Tidak peduli apapun itu, dia dapat menghancurkannya dengan satu serangan pedang Di depannya, penguasa jiwa pedang juga menunjukkan tanda-tanda melemah Tubuhnya, yang awalnya terbentuk dari ki pedang, telah menjadi kabur dan transparan Melalui tubuhnya, orang bahkan dapat melihat pecahan terakhir pedang yin yang kilin di tengah, serta dunia domain pedang yang runtuh di belakangnya Itu adalah pemandangan reruntuhan apokaliptik Saat cahaya terakhir menghilang dari tangan penguasa jiwa pedang, klon pembudidaya pedang membuka matanya Warisan telah berakhir Dengan pikirannya, Zhang Fan berkomunikasi dengan penguasa jiwa pedang, dan klon pembudidaya pedang itu tiba-tiba berdiri Pada saat ini, bagaikan pedang berharga yang telah disegel sejak lama telah terhunus, cahayanya bersinar di seluruh negeri Sebelum dia bisa menegakkan tubuhnya, pedang ki melesat ke langit, sebelum dia bisa melangkah, angin menderu, sebelum dia bisa berbicara, pedang itu berdengung, mengguncang dunia Pedang Pada saat ini, klon kultifator pedang itu tampaknya telah menyatu dengan pedang asal di tangannya Dia menutup matanya dan tidak menatapnya Rasanya seperti pedang tajam yang berharga berdiri di udara Ledakan, ledakan, ledakan Suara ledakan terus-menerus terdengar Itu bukan guntur di langit, tetapi pedang berharga yang terhunus Klon pembudidaya pedang berjalan turun dari panggung selangkah demi selangkah Dengan setiap langkah, sebagian besar tangga ki pedang runtuh, seolah-olah badai ki pedang telah meletus, menghancurkan semua yang ada di jalannya Awalnya, dia masih di tangga, tetapi kemudian, tidak ada apapun di bawah kakinya Tanpa henti, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi bentuk padat, seperti awan yang menyemburkan cahaya tajam, menopang kakinya saat dia berjalan menuju tubuh utama Zhang Fan Klon pembudidaya pedang saat ini seperti ilustrasi sejuta pedang, tidak mampu mengendalikan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, dan butuh waktu untuk menenangkan diri Zhang Fan mengamati kloningan itu dengan aura yang berbeda, dan tersenyum Dengan lambayan tangannya, cahaya hijau Zamrut menyala, dan sosok itu menghilang di depannya Setelah melakukan ini, semuanya selesai Runtuhnya domain pedang di tengah secara bertahap mendekat, dan dia bahkan bisa mendengar suara kehancuran yang tak terlukiskan di kehampaan Kamu bisa pergi Pada saat ini, suara tua yang tak berdaya dengan sedikit rasa lega terdengar di telinganya Zhang Fan mengangkat kepalanya dan melihat tubuh Swat Soul Master semakin transparan Dia samar-samar bisa melihat pedang setengah transparan yang ditutupi retakan muncul di bagian tengah tubuhnya Inilah jiwa pedang yang sesungguhnya Retakan pada jiwa pedang semakin cepat, seolah-olah kecepatannya sama dengan wilayah pedang pusat Tidak lama lagi Master jiwa pedang akan benar-benar menghilang dari dunia Bahkan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, seberkas cahaya perak melesat keluar dari tangan dewa jiwa pedang Itu seperti seberkas cahaya yang menembus langit yang runtuh dan membuka lubang hitam pekat di langit Lubang itu dipenuhi cahaya redup, yang tampak tidak mencolok di bawah cahaya perak yang berkedip-kedip Seperti kunang-kunang di bawah bulan yang terang Bagaimana denganmu? Zhang Fan tidak langsung melangkah ke cahaya perak itu Dia bertanya setelah beberapa saat terdiam Saya Master jiwa pedang menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi Dia melambaikan tangannya lagi, dan cahaya perak tiba-tiba menyapu ke arah tubuh Zhang Fan Seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri Tubuh Zhang Fan sedikit gemetar saat dia memahami maksud dari Master jiwa pedang Dia tidak menghindar, tetapi mendesah dalam hati dan membiarkan cahaya perak menyapu dirinya Melalui domain pedang pusat dan masuk ke dalam lubang hitam pekat Kemegahan yang menyilaukan dan ketajaman yang menutupi langit tiba-tiba lenyap Dan yang menggantikannya adalah cahaya magnetik samar yang menyembur keluar Dan menjadi jernih dan samar karena dingin Sebuah desahan pelan bergema di belakangnya, di telinganya dan di benaknya Aku, hanyalah sebuah pedang Lalu, ledakan keras bergema di seluruh dunia Setelah kembali ke puncak layar pedang, Zhang Fan tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat Dia tiba-tiba menoleh ke belakang di tengah ledakan yang mengguncang bumi Di belakangnya, puncak layar pedang yang tampak seperti pedang yang mempertanyakan surga Mengalami perubahan yang mengguncang bumi di tengah ledakan keras Cahaya yang sangat tajam dan merusak menyebar ke sepanjang bagian tengah puncak layar pedang Rasanya seolah-olah ada pedang tak kasat mata yang turun dari langit Membelah seluruh puncak layar pedang menjadi dua Kali ini, seolah-olah seluruh fondasi bumi telah hancur Gemuruh Gunung-gunung runtuh dan batu-batu beterbangan di udara Puncak layar pedang yang besar terbelah menjadi dua di bagian tengah Perlahan runtuh ke samping Perubahan drastis itu tidak terbatas pada puncak layar pedang Sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di tanah di sepanjang bagian tengah puncak layar pedang Tidak ada peringatan atau suara Itu seperti pisau tajam yang mengiris tahu Tidak ada suara, seperti retakan Bagaikan gempa bumi, retakan besar muncul di tanah, menyebar di bagian tengah Retakan itu semakin besar dan panjang, dan jika dilihat dari atas Akan terlihat seperti bekas luka mengerikan di tanah Udara dingin merembes keluar dari celah yang tak terduga dalamnya, seolah-olah pedang itu telah menusuk langsung ke kedalaman neraka Perubahan itu hanya berlangsung sesaat sebelum pemandangan dihadapannya berubah drastis Pada saat ini, desahan samar dari penguasa jiwa pedang menghilang tertiup angin, gaungnya perlahan memudar di kejauhan Alam pedang pusat telah dihancurkan Berdiri di tempatnya, Zhang Fan menyaksikan perubahan yang mengguncang bumi itu dalam diam Ketika semuanya tenang, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan Penatu aku, aku perlu menyendiri untuk sementara waktu Belum lagi ilustrasi 10 ribu pedang dan klon pembudidaya pedang yang butuh waktu untuk beradaptasi Sudah saatnya baginya untuk meningkatkan dirinya Terlebih lagi, sudah saatnya harta karun yang sudah lama ingin disempurnakannya lahir Bukankah ada tempat yang siap untuk itu? Suara tetuaku terdengar keluar, bergema di reruntuhan tanpa halangan apapun Siluetnya perlahan menghilang Puluhan mil jauhnya, cekungan itu dalam dan gelap seperti biasa Batu-batu putih ada di mana-mana, dan tidak terpengaruh oleh perubahan drastis di puncak layar pedang Seberkas cahaya api tiba-tiba datang dan menyambar ke dalam baskom tanpa ragu-ragu Puluhan kaki di bawah tanah, di gua kares yang dipenuhi api yin iblis bumi Cahaya api mengembun dan sosok Zhang Fan muncul Menatap tempat di mana dia tinggal selama setahun penuh, senyum muncul di wajahnya Ini memang tempat terbaik untuk menyendiri Sebelum ada berita tentang urat api lainnya, gua kares yang dipenuhi api yin iblis bumi ini adalah pilihan terbaik Api yin iblis bumi yang memenuhi segalanya dan hendak menjilat keluar gua kares Serta mendatangkan malapetaka di tanah sudah cukup baginya untuk berkultivasi dengan seni melahap api selama beberapa tahun Dengan lambayan tangannya, sarang gagak mengisolasi auranya, dan beberapa bendera berkibar untuk menutupinya Dari luar, cekungan itu telah menghilang, dan yang ada hanyalah dataran dengan bebatuan tajam Dari auranya, cekungan itu terasa kosong, dan tidak ada yang aneh Setelah melakukan semua ini, Zhang Fan tersenyum Api menyala di antara alisnya, dan lentera hati melayang di udara Dalam sekejap, api yin iblis bumi di gua kares itu tampaknya telah bertemu musuh alaminya, dan bergetar hebat Kemudian, seperti sungai panjang yang memasuki laut, mengalir tanpa henti ke dalam lentera hati Duduk bersila, Zhang Fan mengaktifkan seni melahap api Pada saat yang sama, dia membalikkan telapak tangannya, dan biji tak beraturan seukuran kepalan tangan jatuh ke tangannya Saat biji itu muncul, cahaya putih kemasan bersinar terang, seperti matahari mini, seketika terbit di gua kares Matahari emas murni Masalah yang telah tertunda oleh domain pedang akhirnya akan dimulai Zhang Fan perlahan menutup matanya, dan indra ilahinya menyebar, membungkus emas murni matahari Api emas terang tiba-tiba membakar biji itu Waktu berlalu sedikit demi sedikit Suatu hari, sepuluh hari, satu bulan, satu tahun 468 Daerah dalam radius ratusan mil di sekitar puncak layar pedang itu damai Perubahan drastis yang tampaknya telah menyebabkan langit runtuh lima tahun lalu telah menjadi masa lalu Puluhan mil jauhnya, cekungan itu masih dalam, dan bebatuan pucat di sekitarnya masih ganas Yang berbeda adalah kedalaman cekungan itu tidak memiliki hawa dingin yang dapat langsung menembus jiwa seseorang Dan keanehan dari niat membunuh yang gila Di atas bebatuan pucat, keganasan itu tidak dapat menyembunyikan kehancurannya Awalnya, setiap batu pucat merupakan sarang bagi sejumlah besar cacing yin yang berbahaya Sekarang, tempat itu telah menjadi kuburan mereka Batu-batu itu ditutupi lapisan putih ke abu-abuan Jika diamati lebih dekat, terlihat bahwa batu-batu itu telah layu sepanjang jari Cacing yin yang menakutkan Cacing baleful yin yang tadinya putih dan montok kini tampak telah terpanggang matahari hingga menjadi cacing kering Seringkali, saat angin bertiup, cacing-cacing itu akan jatuh seperti hujan Beberapa di antaranya bahkan berubah menjadi bubuk dan berhamburan tertiup angin begitu mendarat di tanah Saat baleful yin wom terakhir berhenti menggeliat dengan indera keilahiannya, kebetulan saat itu sudah lima tahun Waktu terus berjalan bagai pekerja yang tak mau berpisah dengan siang dan malam Lima tahun berlalu begitu cepat Cacing yin baleful ini tidak mati dalam perubahan dunia yang drastis lima tahun yang lalu Tetapi hari ini, karena perubahan di bawah tanah, populasi mereka telah punah Tidak diketahui apakah ada pikiran-pikiran kesal yang tak terhitung jumlahnya Yang telah menembus puluhan kaki ke dalam gua kares yang kosong, menjerat sosok yang diselimuti cahaya kemasan Seolah merasakan bahwa kehidupan baleful yin wom yang terakhir memudar, sosok itu tiba-tiba membuka matanya Ruangan kosong itu berwarna putih, dan cahaya ilahi bersinar seperti kilatan emas, menerangi gua kares yang dalam dan gelap Pada saat ini, nyala api pucat terakhir berkedip-kedip seperti lilin yang tertiup angin dan padam Api yin yang membakar yang pernah menyelimuti segalanya telah lenyap Asap tipis mengepul, keluar dari lubang dalam gua kares Kemudian, asap itu menghilang tanpa angin, seolah-olah telah menghembuskan napas terakhirnya Saat api padam, asapnya menghilang, dan cahaya terang bersinar Itu adalah lampu jantung, seolah bersendawa, ia menyemburkan api berbentuk hati Api itu menyala dan menghilang, meninggalkan bayangan, langsung memasuki alis sosok emas itu Hahaha Di tengah tawanya, tubuh Zhang Fan meledak saat aura kuat melesat ke langit Namun, tubuhnya tampak mengembang tanpa batas, seolah-olah dia adalah raksasa kuno yang menjulang tinggi di antara langit dan bumi Auranya terus meningkat, seolah takkan pernah berakhir Aura itu langsung menembus lapisan batu tebal dan mengguncang tanah Bercak-bercak besar abu jatuh dari bebatuan Ada bangkai seranggai yin yang mengerikan dan lapisan-lapisan batu yang lapuk Sambil melihat sekeliling, Zhang Fan mengulurkan tangan dan menyentuh mahkota itu Matahari terbit dari timur dan melayang di belakang kepalanya Rasanya seperti matahari sungguhan telah terbit dan bersinar di bumi Corona Itu adalah salah satu dari tiga harta karun sihir tingkat atas yang tercatat dalam inti sari matahari agung, Corona Dari tiga harta sihir tingkat atas, Lentera Istana Sembilan yang telah digantikan oleh Lampu Hati Meskipun Lampu Hati saat ini tidak memiliki sumbu dan tidak memiliki kekuatan menyerang Itu hanya dapat dianggap sebagai harta roh yang rusak Namun, dalam hal membantu kultivasi teknik pemakan api besar Kekuatannya tidak sekuat Lentera Istana Sembilan yang asli, tetapi itu sudah cukup Menurut gagasan Zhang Fan, lonceng pemikat dewa akan menggunakan tembaga emas ungu api surgawi Dan metode pemurniannya yang unik untuk memurnikan harta sihir yang paling cocok untuknya, lonceng Donghuang Meskipun tidak peduli bagaimana dia memurnikannya, itu tidak dapat dibandingkan dengan lonceng Donghuang yang legendaris Selama harta karun ini selesai, itu akan cukup untuk membuatnya tak terkalahkan di antara para kultivator formasi inti Untuk berhasil memurnikan harta karun ini, sejumlah besar tembaga emas ungu api surgawi tidak dapat dihindari Dia hanya bisa menunggu konferensi Pulau Kabut tersembunyi untuk melihat apakah dia dapat menemukan peluang Benda terakhir adalah benda yang saat ini ada di kepala Zhang Fan Itu adalah mahkota putih kemasan yang anggun dan mewah, Corona Setelah Corona selesai dan diaktifkan, seolah-olah ada matahari di belakang kepalanya Cahaya dan panas yang tak berujung dari esensi matahari, serta kemampuannya untuk menyerang dan bertahan Sudah cukup untuk membuatnya berdiri tegak di antara harta karun sihir teratas Ini menebus kekurangan Zhang Fan yang tidak memiliki harta ajaib untuk melindungi dirinya Pada roda matahari ilusi di belakang kepalanya, ada pohon raksasa yang tampaknya mampu menopang langit Seluruh tubuhnya terbakar dengan api emas yang tak terpadamkan, membuat pohon raksasa itu tampak sangat mempesona Di tengah hamparan api emas yang luas, seekor gagak emas berkaki tiga melangkah melintasi cabang-cabang pohon dengan langkah-langkah ringan Setiap gerakan yang dilakukannya sangat indah, seolah-olah menyembunyikan sesuatu yang misterius Setiap kali mengepakkan sayapnya, hamparan api emas yang luas akan melonjak Corona, pohon raksasa, api emas, dan gagak emas keempatnya bergabung menjadi satu Corona itu sangat ganas dan padat, dan sangat terang dan transparan Cahaya putih yang menyilaukan itu seperti matahari sungguhan yang tidak akan pernah lelah menyebarkan cahaya dan panas Di bawah sinar matahari yang murni ini, debu yang terkumpul setelah lima tahun meditasi bagaikan matahari terbit yang mencairkan es dan salju, memberikan perasaan menyegarkan Baru pada saat inilah aura yang membubung di sekelilingnya mencapai batasnya Suara angin menderu bergema di gua kares, disertai suara retakan dari waktu ke waktu Stalagmit yang terbentuk secara alami, setelah terkikis oleh api yin iblis bumi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak cukup kuat untuk memulai Pada saat ini, di bawah aura yang tampaknya substansial ini, mereka langsung retak inci demi inci, runtuh dan jatuh seperti hujan Ini bukan lagi aura yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultifator formasi inti awal Setelah lima tahun berkultifasi keras dan menghabiskan serta memurnikan api yin iblis bumi dalam jumlah besar Hasil panen Zhang Fan tentu saja bukan hanya untuk memurnikan corona Jika itu lima tahun yang lalu ketika dia bertarung dengan pedang kejam, cara dia menggunakan api matahari emas bisa dikatakan sia-sia Kegunaan sebenarnya dari seni pemakan api masih untuk membantu dalam kultifasi Tanpa api matahari agung yang sesungguhnya, bagaimana ia bisa mengolah kebenaran matahari agung Dalam lima tahun, dengan bantuan lampu hati, Zhang Fan menyerap semua api yin iblis bumi di urat bumi dan memadatkannya menjadi api matahari emas 30 persennya diintegrasikan ke dalam corona, gagak emas, dan matahari bertengger sembilan planet yang melipat gandakan kekuatan mereka 70 persen sisanya dikonsumsi dalam budidaya Dalam lima tahun, lebih dari 1800 hari dan malam, ada cukup golden sun flame untuk disiasiakan Tanpa rasa khawatir, Zhang Fan dengan berani maju dan langsung menerobos ambang batas kemacetan, maju ke tahap tengah alam core formation Pada saat ini, kurang dari 10 tahun sejak dia mencapai tahap puncak alam formasi inti Dalam waktu kurang dari 10 tahun, ia telah melewati penghalang pertama alam formasi inti dan secara resmi maju ke tahap tengah Kecepatan kultivasi semacam ini dapat dikatakan mengejutkan Pengaruh kebenaran matahari agung, teknik kultivasi tingkat atas, ditampilkan secara tajam dan jelas saat ini Jika bukan karena bantuan seni pemakan api, Zhang Fan akan membutuhkan setidaknya 10 tahun lagi usaha keras untuk menembus ambang ini Dia tidak akan segar seperti sekarang Memikirkan hal ini, senyum tersungging di wajah Zhang Fan Seiring dengan meningkatnya momentumnya, kepercayaan dirinya pun meningkat Masih ada 10 tahun lagi sebelum dia kembali ke Qin Zhou dan berpartisipasi dalam pertempuran yang mengguncang bumi Dengan bantuan seni pemakan api, dia yakin bahwa dia dapat naik 1 atau 2 level dalam kurun waktu ini Dia secara resmi akan memiliki hak untuk bermain catur dan tidak menjadi bidak catur yang bergantung pada belas kasihan orang lain Baginya, 5 tahun ini sudah cukup Tak perlu dikatakan lagi, peningkatan level kultivasinya sudah jelas Bahkan avatar penggarap pedang akhirnya menghabiskan kekuatan warisannya Itu seperti pedang tajam yang terawat baik, menunggu lawan yang cocok untuk menguji ketajamannya Keuntungan dalam 5 tahun ini, baik itu level kultivasinya maupun avatar penggarap pedang, semuanya sesuai harapannya Dia senang, tetapi dia tidak boleh kehilangan ketenangannya Yang paling mengejutkannya adalah setelah corona dibuat Meskipun sebelumnya ia memiliki harapan besar terhadap harta karun ini Baru setelah ia benar-benar membuatnya, ia menyadari betapa berharganya harta karun ini baginya Corona dan Great Sun Truth secara alami cocok Kuncinya adalah kecocokannya dengan Nine Luminaries Sun Perk dan Three Leg Golden Crow Inilah yang paling mengejutkannya Ketika ketiganya menyatukan energi spiritual mereka Daya ledaknya jauh melampaui level 1 tambah 1 sama dengan 2 Jika harta karun natalnya telah lengkap Harta karun itu benar-benar dapat memperlihatkan kekuatan matahari yang tak terbatas Hari itu akan menjadi hari di mana dia mendominasi dunia Setelah beberapa saat, Zhang Fan akhirnya terbebas dari kenikmatan kerja kerasnya selama bertahun-tahun Dia melihat sekeliling dan tidak meninggalkan gua yang tidak berharga ini Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata Penatu aku, sudah lama sejak kita meninggalkan lautan Sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat Aku harus mendapatkan tembaga emas ungu api surgawi Setelah merasakan kekuatan Corona, hasratnya terhadap lonceng Kaisar Timur meningkat hingga ekstrim Kejutan macam apa yang akan ditimbulkan oleh kekuatan yang muncul dari gabungan keduanya Masih ada beberapa tahun lagi, tetapi ada baiknya untuk pergi dan melihatnya terlebih dahulu Dengan keberuntunganmu, kamu bahkan mungkin bisa mendapat tawaran menarik Suara pendetaku terdengar santai Ada kesan malas dalam suaranya, seolah-olah dia sedang tidur dalam pelukan di suatu sore musim dingin Kerja kerasnya selama beberapa tahun ini membuatnya bosan setengah mati Tentu saja, dia tidak sabar menunggu Zhang Fan keluar dan melihatnya Bagaimanapun, berkultivasi sendiri dan menonton orang lain berkultivasi adalah hal yang berbeda Ketika seorang kultivator abadi tenggelam dalam kultivasi, mereka akan melupakan segalanya Kebahagiaan karena dapat langsung berhubungan dengan asal-usul dunia setelah menerobos kemacetan jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan hiburan apapun di dunia sekuler Tentu saja, mereka tidak akan merasa sedih dengan berlalunya waktu Taoiseku berbeda, jiwa baru lahirnya telah hancur Dia telah menghabiskan semua yang dia bisa untuk mempertahankan keadaannya saat ini, apalagi untuk meningkatkannya lebih jauh Ini bahkan dengan mutiara naga api sembilan, yang dipadatkan dari esensi seluruh kehidupan naga api primordial Vitalitas yang luar biasa di dalamnya kurang lebih merupakan pelengkap Jika tidak, dia tidak akan dapat membantu Zhang Fan Dia akan beruntung jika dia tidak tertidur lelap dan menghilang Zhang Fan tersenyum dan tidak menunjukkannya Seperti yang dikatakan pendeta Tao Ku, masih ada waktu sebelum konferensi perdagangan laut di Pulau Kabut tersembunyi yang disebutkan by Lisier Namun, lebih baik pergi dulu dan membuat beberapa persiapan Dia harus berpartisipasi dalam konferensi itu Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya petunjuk yang akan memungkinkannya untuk bersentuhan dengan sejumlah besar api surgawi ungu emas tembaga Kota reruntuhan biru tua, by Lisier, Pulau Kabut tersembunyi, organisasi penggarap monster Setelah bergumam sendiri, Zhang Fan memilah-milah berbagai kekuatan yang pernah ia temui di masa lalu Ia tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu cahaya kemasan menyala Saya ingin melihat kejutan apa yang bisa saya dapatkan kali ini Heavenly Fire Purple Gold Copper merupakan material pemurnian tingkat atas dengan atribut api Dari segi kelangkaan dan nilai, material ini berada di atas Sun Essence Gold Dia membutuhkan jumlah yang lebih banyak lagi Dengan semua kekuatan yang terlibat, sudah pasti tidak akan ada kedamaian Itu bagus sekali Dia bisa menggunakan kepala musuh untuk menguji apakah Frost Blades yang baru diperolehnya tajam atau tidak Piring emas langit dan bumi memancarkan cahaya cemerlang ke segala arah Sarang gagak dan catur formasi muncul dari tanah Suara itu masih bergema di dalam gua, tetapi sosok itu telah menghilang 469 Laut sebelum fajar bagaikan mimpi Sejauh mata memandang, laut itu gelap dan kacau Langit terhubung dengan laut, dan semuanya kabur Bahkan gelombang air laut yang gelap menambah kesan jahat di dalamnya Dalam keheningan yang menyesatkan, angin laut berhembus lembut, menggulung ombak dan menghantam karang Deru itu seakan memanggil sesuatu Awan di langit berubah putih seperti perut ikan Di bawahnya, garis lembut dan terang memisahkan langit dan air Matahari terbit di atas laut dan lautan yang tak terbatas itu bermandikan sinar matahari Proses ini terjadi dalam sekejap Tepat saat ia berkonsentrasi pada karang di antara ombak, ia secara kebetulan melihat cahaya kemasan yang berkilauan surut dari karang Ia tiba-tiba tersadar dan mendongak Matahari merah bundar, seperti anak nakal, tanpa sadar telah melompat keluar dari air Sejauh mata memandang, ia bermandikan sinar matahari pagi Air laut yang tak berujung di atas laut diwarnai dengan lapisan kecemerlangan Keganasan laut yang gelap dan marah menghilang tanpa jejak dalam sekejap Gemuruh Dikala fajar menyingsing, tiba-tiba terdengar gemuruh dari angkasa, yang tak dapat ditandingi oleh dahsyatnya ombak laut Menatap sumber suara itu, dia bisa melihat matahari merah di langit Matahari itu semakin dekat dan dekat Seolah-olah matahari abadi itu telah ditembak jatuh oleh seseorang dengan busur panah Matahari itu jatuh dari langit dan menyerangnya langsung Momentum semacam itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata Dia hanya tahu bahwa dimanapun matahari merah lewat, ombak laut melonjak Dimana cahaya bersinar, kabut pun pecah Ketika gemuruh datang, binatang laut juga menyelam dalam-dalam Makin dekat, makin dekat Di langit dan laut, kedua matahari terpisah, saling berhadapan dari kejauhan Seolah-olah bersaing untuk mendapatkan hak bersinar di bumi Saat matahari berangsur-angsur terbit, matahari merah di langit menjadi semakin menyelaukan Saat dia melihatnya, air mata mengalir dari matanya Matahari besar di laut perlahan meredup dan terus menyusut Terdengar suara samar burung gagak, seolah-olah berusaha sekuat tenaga untuk menyusut Ledakan Matahari menyusut hingga ekstrim, dan samar-samar terlihat sosok seseorang Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh Itu adalah suara ombak di bawah tekanan angin Pada saat yang sama, pelangi emas melintasi beberapa mil dalam sekejap mata dan mendarat di sebuah pulau yang tidak mencolok Jadikan pulau Cahaya kemasan menyala, dan sosok Zhang Fan muncul Dalam waktu singkat, tanah dan tanah diselimuti kabut dan diterangi cahaya Itu seperti dua dunia yang berbeda Semakin sering ia menggunakannya, semakin Zhang Fan merasa bahwa piring emas langit dan bumi itu sangat dalam Itu jelas tidak sederhana Pasti ada alasan mengapa itu muncul di samping artefak perunggu yang merekam langit dan bumi di lengan baju itu Hanya saja ia tidak dapat memahaminya saat ini Mendarat di laut dekat pulau Yisi, Zhang Fan menarik kembali cahaya yang keluar dan corona matahari Dengan langkah santai, dia muncul di pulau itu dalam sekejap Setelah pertarungan dengan Old Monster Toothless di laut saat itu, penampilannya sudah diketahui banyak orang Namun, Zhang Fan tidak berniat menyembunyikan auranya atau mengubah penampilannya Sebaliknya, dia perlahan dan santai melangkah maju, secara bertahap mengikuti kerumunan dan memasuki jalan-jalan di pulau itu Hari ini berbeda dari masa lalu Aula Bengsian tidak lagi tak tergantikan baginya, jadi dia tidak perlu bersikap hati-hati seperti sebelumnya Saat itu, dia hanyalah seorang kultifator bangunan fondasi Dan Aula Bengsian merupakan sumber daya penting baginya untuk mencapai tahap pembentukan inti Oleh karena itu, untuk menghindari mata-mata, dia harus bersembunyi di balik layar dan berpura-pura menjadi misterius Namun sekarang berbeda, belum lagi fakta bahwa ia sudah berada di tahap tengah core formation Bahkan kultifator core formation tahap akhir biasa pun tidak sebanding dengannya Yang terpenting adalah bahwa Bengsian Hall tidak lagi berguna baginya untuk melangkah maju Bagi Zhang Fan, tahap akhir dari tahap pembentukan inti dan bahkan puncak dari tahap pembentukan inti hanyalah masalah waktu Jika dia ingin menghancurkan inti dan membentuk jiwa baru lahir, semua hal yang dia butuhkan langka dan berharga Dan tidak dapat dibeli dengan baturoh Baginya, fungsi terbesar Balai Bengsian sekarang hanyalah sebuah simbol Itu melambangkan bahwa dia, Zhang Fan, juga memiliki pijakan di dunia kultifasi luar negeri Dia berharap orang-orang yang dicarinya dapat mempelajarinya melalui Balai Bengsian Itu saja Baginya, Balai Bengsian hanyalah sebuah simbol Itu melambangkan bahwa dia, Zhang Fan, juga memiliki pijakan di dunia kultifasi di luar negeri Dia berharap orang-orang yang dicarinya dapat mengetahui tentangnya melalui Balai Bengsian Dalam situasi seperti itu, dia tidak takut orang lain mengetahuinya. Dia bahkan berharap agar semua orang menyebarkan kemunculannya dan nama Balai Beng Sian kemana-mana, ke semua tempat terpencil di dunia kultifasi luar negeri. Kakeknya, Zhang Yuantu, dan gurunya, Han Hao, dua orang yang sangat penting baginya, kemungkinan besar berada di dunia kultifasi di luar negeri. Hanya saja tidak ada cara untuk menemukan mereka di perairan yang luas. Tampaknya pulau itu telah pulih dari serangan blokade Provinsi Qin. Sekarang, Pulau Yishi berangsur-angsur menjadi makmur. Ada banyak kultifator yang datang dan pergi, dan bahkan kultifator pada tahap foundation building dan di atasnya dapat ditemukan di mana-mana. Kekuatan pulau itu pasti telah meningkat pesat. Melihat ini, Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa jumlah ahli di Pulau Yishi sekarang pasti lebih banyak daripada sebelumnya. Dulu, pulau itu sepi dan bisnisnya tidak besar. Toko-toko besar yang tersebar di mana-mana terlalu malas untuk mendapat untung sedikit dan bahkan tidak membuka cabang, atau mereka memperlakukannya sebagai tempat yang menganggur dan tidak memperhatikannya sama sekali. Secara alami, ketika tidak ada harimau di gunung, monyet memanggil raja. Seorang kultifator formasi inti biasa sudah cukup untuk mengintimidasi orang untuk sementara waktu. Sekarang Pulau Yishi telah makmur lagi, tentu saja tidak akan diabaikan oleh toko-toko besar yang setajam hiu yang mencium bau darah. Sepanjang jalan, Zhang Fan melihat banyak toko yang baru dibuka dan sesekali merasakan aura para kultifator core formation. Secara kasar, jumlahnya tidak kurang dari sepuluh. Hampir setiap toko besar memiliki seorang kultifator core formation yang bertanggung jawab. Suasananya benar-benar berbeda dari sepuluh tahun yang lalu. Namun, ini bukan tanpa peringatan. Saat itu, Su Lesan, seorang kultifator core formation dari Gunung Wuliang di Outer Endless Sea, datang berkunjung atas nama toko asing besar, Xian Yun Pavilion. Dia tidak hanya menyampaikan hubungan Tuteles Freak dengan organisasi kultifator iblis Outer Endless Sea, tetapi dia juga menyatakan ketulusan hatinya untuk bekerja sama. Jelaslah bahwa toko-toko besar sudah mulai mengirim para ahli ke Pulau Yishi saat itu. Hanya saja pikiran Zhang Fan tidak tertuju pada Balai Beng Sian, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Itu menarik. Zhang Fan tersenyum tipis dan tidak keberatan sama sekali. Baru saja, dia bisa merasakan aura para kultifator formasi inti di toko-toko besar, tetapi mereka sama sekali tidak merasakannya. Ini jelas menunjukkan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Belum lagi fakta bahwa kebanyakan dari mereka adalah kultifator core formation awal, jadi bagaimana jika mereka adalah kultifator core formation menengah. Jika Zhang Fan mau, dia bisa membasu Pulau Yishi dengan darah dalam sehari. Perbedaan kekuatan yang sangat besar itu tentu saja membuatnya bisa bersikap riang dan tidak ambil pusing sama sekali. Setelah menikmati suasana ramai Pulau Yishi, Zhang Fan hendak kembali ke Aula Beng Sian ketika dia tiba-tiba mendengar sebuah suara di telinganya. Saudara Su, tentang Balai Beng Sian. Aula Beng Sian. Ekspresi Zhang Fan berubah saat dia berbalik untuk melihat. Itu adalah toko yang dihias dengan mewah. Dua orang petani setengah baya mengucapkan selamat tinggal di depan pintu. Secara kebetulan, dia mendengar percakapan itu dari salah satu pria setengah baya yang hendak pergi. Begitu pria paru baya itu berbicara, orang diseberangnya mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Sebuah penghalang tak terlihat mengelilingi mereka berdua. Bahkan seorang kultifator tingkat akhir biasa tidak akan dapat mendengar sepatah kata pun dari apa yang sedang dikatakan. Bagaimana Zhang Fan bisa dibandingkan dengan seorang kultifator tingkat penyelesaian normal? Bahkan seorang kultifator tingkat lanjut yang telah mencapai level akhir, jika mereka tidak menghususkan diri dalam melatih indra spiritual, akan kalah darinya dalam hal indra spiritual. Tentu saja, setiap kata terdengar jelas. Chen Xiong, tidak perlu membahas ini lagi. Apa yang dilakukan pengadilan bulu bukanlah urusanku. Niatku tetap sama. Balai Beng Sian adalah toko pulau Yishi. Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar memanfaatkannya? Orang yang berbicara itu jelas adalah manajer toko ini. Tidak seperti pria parubaya di depannya, dia mengenakan jubah hijau kasar. Dia tidak terlihat seperti manajer toko, tetapi lebih seperti seorang kultifator yang berdedikasi pada kultifasi dan tidak peduli dengan hal-hal duniawi. Ketika lelaki setengah baya berpakaian hijau itu mengatakan itu, dia tidak sopan lagi. Dia langsung memanggil nama itu. Kedengarannya dia tidak berbicara dengan seseorang yang memiliki pekerjaan yang sama. Kedengarannya dia memutuskan hubungan dengan mereka. Pria parubaya berpakaian hijau itu mengerutkan kening tetap. Tapi tidak pergi. Sebaliknya, dia memaksakan senyum dan berkata, Saudara Su, pemilik balai bengsian bukan dari pulau Yishi. Dia sudah lama tidak muncul. Siapa tahu dia meninggal di suatu tempat. Dia hanya berpura-pura berani. Sekarang setelah ada yang mencari masalah dengan mereka, pemiliknya tidak muncul. Mengapa kita harus memaksakan diri untuk bermusuhan dengan mereka? Tidakkah kau berpikir begitu? Pria parubaya itu berbicara semakin cepat, terdengar semakin percaya diri. Sayangnya, kultifator berjubah hijau itu keras kepala, jadi dia dengan sabar mendengarkan kata-kata pria parubaya itu. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara Chen, para pemilik toko dan pelayan pulau Yishi semuanya berasal dari pulau ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa mereka adalah orang luar? Bahkan jika mereka bukan, selama tokonya ada di pulau Yishi, mereka berasal dari pulau kita. Bagaimana mungkin kita hanya berdiri dan menonton? Hati-hati, aku tidak akan mengantarmu. Setelah berkata demikian, sang kultifator berjubah hijau bahkan tidak memberi kesempatan kepada pria parubaya itu untuk berbicara dan mengusirnya dengan ekspresi dingin. Anda. Pria parubaya itu tercekik oleh sikap kasarnya. Dia menarik nafas dan berkata, Huff, kita lihat saja. Dia lalu berbalik dan pergi dengan kebencian. Katak di dasar sumur. Melihat lelaki parubaya itu menghilang di antara kerumunan, kultifator berjubah hijau itu mencibir. Dia sama sekali tidak menanggapi ancaman lelaki parubaya itu dengan serius. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke toko. Ketika Zhang Fan kebetulan melihat pemandangan ini, senyum muncul di wajahnya. Dia mendongak dan melihat sebuah papan. Pavilion Xianyun. Begitu dia melihat kultifator berjubah hijau itu, dia merasa bahwa sosok itu tampak familiar. Ketika dia mendengar bahwa nama belakangnya adalah Su, dia langsung menghubungkan titik-titiknya. Sekarang setelah dia melihat kata-kata, Pavilion Xianyun, itu jelas bukan suatu kebetulan. Apa hubungan antara orang ini dan Su Lesan? Mengesampingkan apakah sikap orang ini terhadap balai bengsian sesederhana yang dia katakan, frasa, katak di dasar sumur, di akhir sangat misterius. Ada 80 persen kemungkinan bahwa Su Lesan telah mengatakan sesuatu kepada orang ini yang membuatnya membuat pilihan seperti itu. Zhang Fan tersenyum dan berhenti memikirkannya. Dia berbalik dan berjalan menuju Aola Bengsian. Tidak peduli apapun niatnya, membela bengsian hall dan menyinggung rekan-rekannya adalah sebuah kebaikan kecil. Jika ada kesempatan di masa depan, Lin Fan akan membantunya. Sesaat kemudian, sosok monyet kurus dan gemuk muncul di depan bengsian hall dengan wajah penuh keterkejutan. 470 Bos Lelaki kurus mirip monyet itu sibuk memberi instruksi kepada putranya, monyet kecil. Sesekali, ia mengangguk dan mengobrol dengan para pelanggan. Begitu ia bebas, ia berbalik dan melihat sosok yang dikenalnya berdiri di depannya, menatapnya sambil tersenyum. Lelaki kurus kering mirip monyet itu mengucek matanya tanda tak percaya, lalu berteriak kaget, Bos, kenapa Anda kembali? Zhang Fan tersenyum dan menepuk pundaknya. Ada apa? Kamu tidak ingin melihatku kembali? Tidak, tidak, bagaimana mungkin aku berani? Penjaga toko akan mematahkan kakiku. Lelaki kurus menyerupai monyet itu menyentuh perutnya dan berkata sambil tersenyum konyol. Bos, Anda kembali. Zhang Fan dan monyet kurus monyet. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Apa kabar? Zhang Fan mengulurkan tangan untuk membantunya. Melihat pemilik toko yang semakin tua, dia menghela nafas dengan emosi dan tidak tahu harus berkata apa. Usia tua, penyakit, dan kematian adalah hal yang biasa. Kali ini dia kembali, dia masih bisa melihat lelaki tua yang ramah ini yang berusaha sebaik mungkin untuk tokonya. Lain kali, dia takut. Tanpa disadari, balai bengsian yang dibangunnya telah beroperasi di Pulau Yisi selama hampir 30 tahun, dan pemilik toko tua itu juga telah sibuk selama 30 tahun. Sekarang, usianya hampir 100 tahun. Dengan kultivasinya, dia tidak memiliki harapan untuk mencapai alam suji dalam kehidupan ini, dan masa hidupnya hampir habis. Sekarang tampaknya meskipun jiwanya masih kuat, tidak ada siang dan malam di dunia kultivasi. Jika dia kembali berlatih secara tertutup, dia akan terpisah dari dunia selamanya. Namun segera, emosi ini ditekan paksa oleh Zhang Fan. Karena ia telah memulai jalan kultivasi, hal seperti itu akan terjadi lagi dan lagi dalam hidupnya di masa depan. Itu tidak dapat dihindari. Ketika seorang pria mencapai dao, burung-burung dan anjing-anjingnya naik ke surga. Itu hanyalah mitos. Bagaimana mungkin orang biasa tidak menaati batasan langit dan bumi. Bahkan dia masih di jalan, dan belum saatnya baginya untuk bersedih. Pada saat yang sama, ketakutan yang telah tertanam dalam hatinya selama puluhan tahun telah dicekiknya sejak awal sebelum sempat muncul. Pada saat ini, pemilik toko tua itu membuka mulutnya dan mengganti topik pembicaraan. Dia berbicara tentang hal lain. Bagus, bagus. Bos, tolong jangan bunuh aku. Ayo, kita bicara di dalam. Bagaimanapun, dia adalah rubah tua yang licik. Ketika dia keluar, dia tampak sedikit cemas, tetapi dia segera menyadari bahwa situasinya tidak benar, jadi dia segera berkata. Ya, ya, mari kita bicara di dalam. Monyet kurus itu berkata sambil tersenyum menyanjung. Pada saat yang sama, dia menendang monyet kecil yang maju ke depan dan berteriak. Apa yang kamu lakukan? Sajikan teh untuk bos. Apakah penglihatanmu tidak bagus? Dia menoleh dan tersenyum lagi. Zhang Fan tersenyum dan menepuk bahu monyet kurus sambil memperhatikan monyet kurus pergi membuat teh. Kemudian, dia berjalan masuk ke dalam toko. Di aula, aroma teh memenuhi udara. Itu adalah teh spiritual kelas atas. Zhang Fan menyesap tehnya dan perlahan meletakkan cangkir tehnya. Dia menatap ekspresi ragu-ragu pemilik toko dan tersenyum. Apa masalahnya? Karena aku sudah kembali, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Bos, Anda sangat pandai mencari akal. Saya jadi malu. Si pemilik toko tua tidak menyangka kalau Zhang Fan sudah tahu tentang hal itu. Dia tertegun sejenak dan menceritakan kejadian itu tanpa daya. Sebenarnya tidak rumit. Secara tegas, ini ada hubungannya dengan apa yang dilakukan Zhang Fan di masa lalu. Ceritanya dimulai sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, wajah-wajah asing tiba-tiba keluar masuk Aola Bengsian. Orang-orang ini tidak hanya melihat-lihat. Mereka tidak hanya membeli, tetapi juga menghabiskan banyak uang. Namun, sepertinya ada yang salah dengan percakapan mereka. Dari waktu ke waktu, mereka akan bertanya secara tidak langsung. Sepertinya mereka bertanya tentang bos Aola Bengsian. Sepertinya mereka ingin mengetahui apakah dia ada di toko atau tidak. Sepertinya mereka adalah kultifator asing yang baru saja mendengar tentang Aola Bengsian. Setelah mendengarkan reaksi staffnya, si penjaga toko tua, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun dan koneksi si monyet kurus di antara para petani tingkat rendah di Pulau Yishi, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Begitu dia bertanya, masalahnya menjadi lebih besar. Di antara semua toko di Pulau Yishi, mereka adalah satu-satunya yang mengalami hal seperti itu. Semua toko lainnya, besar atau kecil, lokal atau tidak, tidak mengalami kelainan apapun. Itu masalahnya. Jelas mereka ada di sini untuk mereka. Sebelum mereka dapat mengetahui alasan dan latar belakang pihak lain, wajah-wajah asing itu tiba-tiba berhenti muncul. Si pemilik toko tua, dengan pengalamannya, segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Malam itu juga, ia menghubungi perusahaan dagang besar yang memiliki hubungan bisnis dengan mereka, termasuk pavilion Xianyun. Kemudian, 20 hari yang lalu, yang merupakan hari ke-10 setelah kelainan itu dimulai, masalah akhirnya menimpa mereka. Pendatang baru tersebut adalah 11 Grandmaster Formasi Inti. Jajaran seperti itu tidak bisa diremehkan, belum lagi di Pulau Yishi, tetapi bahkan di tiga kekuatan utama, Gunung Luar Pulau Kabut Tersembunyi, Pulau Kabut Tersembunyi, Pulau Zonglou, dan Gunung Luar. Pada saat ini, persiapan pemilik toko lama mulai berlaku. Tikus hitam dan putih dari Balai Beng Sian, Sulesan dari pavilion Xianyun, dan beberapa perusahaan dagang lainnya juga mengirimkan beberapa Grandmaster Formasi Inti. Mereka hampir berjumlah 9 orang dan pergi untuk menyambut para pendatang baru. Di laut di luar Pulau Yishi, tidak kurang dari 20 Grandmaster Formasi Inti saling berhadapan. Fang Yan tahu bahwa jika bos Balai Beng Sian, yaitu Zhang Fan, keluar untuk mengatakan sesuatu, pemilik toko tua dan yang lainnya tentu saja tidak dapat melakukannya. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Semakin banyak mereka berbicara, semakin tegang situasi. Kedua belah pihak siap bertarung. Pada saat ini, pemilik toko tua itu sangat gugup sehingga dia bahkan tidak bisa berkeringat. Pihak lain tidak tahu seluk-beluk mereka, tetapi dia sendiri tahu betul. Meskipun mereka juga memiliki 9 Grandmaster Formasi Inti di jajaran mereka dan tampaknya mampu bersaing dengan pihak lain, jika mereka benar-benar bertarung, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Namun pada kenyataannya, di antara 9 orang ini, bahkan tidak setengahnya yang bersedia bertarung. Bahkan jika mereka bertarung, tidak diketahui apakah mereka akan berusaha atau tidak. Lagi pula, kedua belah pihak hanya bekerja sama dalam bisnis. Tidak ada hubungan hidup atau mati di antara mereka. Tidak masalah bagi mereka untuk keluar mendukung situasi, tetapi jika mereka benar-benar ingin bertarung, mereka tentu harus berpikir dua kali. Lagi pula, setiap orang hanya memiliki satu kehidupan, dan mereka tidak mendapatkan kultivasi mereka dengan cuma-cuma. Bagaimana mereka bisa digunakan oleh lelaki tua itu dengan mudah? Satu-satunya orang yang benar-benar mampu berusaha mungkin adalah Sulesan. Bagaimanapun, dialah yang benar-benar mengetahui kekuatan Sang Fan. Jika dia hanya berdiri dan menonton, orang bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Sang Fan saat dia kembali. Tepat saat ia seperti seekor semut di wajan panas dan tidak tahu harus berbuat apa, tindakan pihak lain tiba-tiba membuatnya bingung. Beberapa saat yang lalu, mereka tampaknya tidak dapat menahannya lagi dan hendak bertarung. Detik berikutnya, mereka tiba-tiba menahan amarah mereka, melontarkan beberapa ancaman, dan mundur. Setelah dipikir-pikir, mungkin karena pertempuran langkah seperti itu menarik semakin banyak penonton. Pihak lain takut menarik perhatian ketiga kekuatan, atau karena mereka pikir sembilan penggarap formasi inti tidak mudah dihadapi. Apapun itu, mereka ragu-ragu dan tidak memulai perkelahian. Rencana pihak lain akhirnya berhasil. Setelah hari itu, para manajer di beberapa perusahaan menyampaikan pesan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik dan sekarang giliran mereka. Keputusan mereka sesuai dengan harapan pemilik toko lama. Jika dia tidak tahu bahwa pihak lain memiliki sebelas grandmaster formasi inti, dia bahkan tidak akan repot-repot mendukung situasi tersebut. Mereka bilang akan memberi waktu sebulan kepada balai bengsian. Kalau kau tidak muncul saat itu, mereka akan menghancurkan balai bengsian. Kalau ada yang berani ikut campur, mereka tidak keberatan membasahi pulau dengan darah. Dengan kata lain, sepuluh hari kemudian. Begitu penjaga toko tua itu selesai berbicara, Zhang Fan agak mengerti alasan dibalik pemandangan yang dilihatnya di pavilion Xianyun. Pria parubaya itu ingin menyerahkan aula bengsian untuk menghindari masalah. Sedangkan untuk manajer pavilion Xianyun, kultifator berbaju hijau itu kemungkinan besar memiliki hubungan dengan Sulesan. Dia pasti telah menerima perintah dari Sulesan dan tahu bahwa Zhang Fan bukanlah orang yang bisa dianggap remeh, jadi dia ingin meninggalkan kesan yang baik. Momong-momong, entah itu sebelas kultifator core formation yang tidak diketahui asal-usulnya atau Sulesan, mereka semua mungkin mengira bahwa pemilik toko tua itu punya cara untuk menghubunginya. Salah satu dari mereka ingin memancingnya keluar, sementara yang lain mencoba membantunya. Jika mereka tahu bahwa pemilik toko lama tidak bisa menghubungi Zhang Fan sama sekali, tidak diketahui seperti apa ekspresi mereka. Bukannya dia tidak ingin meninggalkan metode komunikasi untuk pemilik toko tua dan yang lainnya. Hanya saja jarak antara dunia permukaan dan dunia bawah tanah para pembudidaya terlalu jauh. Dengan metodenya, dia tidak dapat mengirim pesan sejauh itu. Baik itu jimat pemancar suara biasa atau beberapa serangga spiritual, itu tidak akan berhasil. Dapat dikatakan bahwa mereka salah. Zhang Fan benar-benar kembali ke dunia kultifator di luar negeri saat ini. Benar sekali, bos, ada sesuatu yang hampir saya lupakan. Saat Zhang Fan sedang berpikir keras, pemilik toko tua itu tiba-tiba menepuk pahannya seolah teringat sesuatu. Ia berkata, bos, setelah hari itu, Sulesan dari pavilion Xian Yun mengirim keponakannya, manajer pavilion Xian Yun, Su Yi, untuk datang berkunjung dan menyampaikan sesuatu. Oh, apa yang dia katakan? Ekspresi Zhang Fan membeku saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Sulesan ini berasal dari laut luar tak berujung dan berpengalaman serta berpengetahuan luas. Dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan para pembudidaya lokal yang terbatas di wilayah laut ini. Mungkin dia bisa mengetahui dari mana pihak lain itu berasal. Dia mengatakan bahwa orang-orang ini mungkin adalah bawahan Raja Naga Keinginan Ungu. Ketika menyebut Raja Naga Keinginan Ungu, pemilik tokoh tua itu tidak menunjukkan ekspresi khusus. Jelas bahwa dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Zhang Fan, di sisi lain, berbeda. Dia pernah mendengar nama ini dari Sulesan 10 tahun yang lalu. Raja Naga Hasrat Ungu adalah binatang iblis tingkat 7. Ia setara dengan manusia pada tingkat asli. Binatang iblis tingkat ini tidak bisa lagi dianggap sebagai binatang. Mereka dapat merasuki tubuh manusia dengan jiwa asli mereka, yang dianggap sebagai bentuk transformasi. Oleh karena itu, mereka juga disebut binatang iblis yang dapat berubah wujud. Kala itu, si aneh tanpa gigi yang tewas di tangan Zhang Fan, menurut Sulesan, merupakan salah satu anggota kelompok kultifator setan di bawah naungan Raja Naga Hasrat Ungu. Jadi mereka di sini untuk membalas dendam. Zhang Fan tersenyum tipis, mengetahui dari mana pihak lain berasal lebih baik daripada tidak mengetahui apapun. Anehnya, karena mereka datang untuk membalas dendam, mengapa mereka memberi bengsian hol waktu sebulan penuh untuk beristirahat. Jika mereka datang untuk memaksa Zhang Fan keluar, maka itu tidak masuk akal. Apakah mereka tidak takut dia akan terlalu takut untuk muncul setelah mengetahui bahwa sebelas kultifator tingkat penyelesaian sedang menunggunya? Orang harus tahu bahwa kekuatan sejati Zhang Fan adalah sesuatu yang bahkan Sulesan, yang pernah berinteraksi dengannya sebelumnya, mungkin tidak tahu. Bagaimana kesebelas kultifator core formation, yang identitasnya masih belum diketahui, mengetahuinya? Ada yang mencurigakan tentang ini.